Ledakan. Setelah suara yang menggetarkan bumi, kelima sosok itu terlempar ke belakang dan lima sinar cahaya merah menghilang. Cermin teratai biru yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba runtuh akibat kekuatan ilahi. Seperti cermin yang pecah, serpihan-serpihan lotus biru yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah dan memecah ki spiritual yang tak berujung di sekitarnya, menciptakan lapisan-lapisan riak seolah-olah ada binatang buas raksasa yang terbalik dan mengguncang dunia. Sangat kuat. Zhang Fan memegang lonceng Dong Huang di tangannya dan terkejut. Tingkat kultifasi Dewa Darah Kultifator sempurna jauh kurang menakutkan dibandingkan Wu Wang, tetapi jelas di atas Long Fu Hai dan yang lainnya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dalam sekejap, pikiran yang sama terlintas di benak kelima orang yang bertarung melawan cahaya berdarah itu. Adapun Dewa Darah, dia terkejut saat Dewa Sejati Dewa Darah bergerak. Dari ke enam kultifator formasi inti, dialah satu-satunya yang tidak bergerak. Hahaha, setan darah tua, kau bahkan tidak bisa mengalahkan lima junior. Itu lucu sekali. Di tengah gelak tawa liar itu, hamparan tanah berwarna kuning, seakan-akan pasir kuning memenuhi langit dan menutupi bumi, membentuk domen pasir kuning bumi yang besar. Huff, hantu tua Jewu, apa yang kau tahu? Para junior ini sama sekali tidak sederhana. Cobalah sendiri jika Anda tidak percaya. Saya khawatir mereka tidak sebaik saya. Dewa Darah Kultifator sempurna mendengus. Huff, jangan coba-coba memprovokasiku. Ini urusan keluargamu dan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya akan menonton acaranya. Pada saat yang sama, karena mereka melayang di udara dan melawan ki spiritual, kelima penggarap jiwa baru lahir sempurna melepaskan domen jiwa baru lahir mereka pada saat yang sama. Tiba-tiba, mereka muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya, menekan ki spiritual yang tak terbatas. Leluhur Tua Jewu Begitu domen pasir bumi besar muncul, Zhang Fan mengenali siapa orang itu? Dia adalah leluhur Tua Jewu, yang telah bertarung melawannya di Danau Air Hitam dengan avatar. Kala itu, Zhang Fan hanyalah seorang kultifator tahap pendirian fondasi yang bahkan belum mencapai tingkat inti emas yang fenomenal dan mengandalkan klon formasi inti untuk mengintimidasi orang lain. Pada saat ini, apa yang berdiri di depannya bukan lagi klon jiwa, tetapi tubuh sejati dari seorang master taois jiwa baru lahir, yang menampilkan domen jiwa baru lahir yang simbolis. Untuk sesaat, Zhang Fan tidak tahu apakah ia harus bersuka cita atas peningkatannya dan akhirnya mencapai ketinggian yang jauh melampaui jangkauannya di masa lalu, atau merasa takut menghadapi ahli seperti itu. Selain domen kekuatan ilahi bayangan darah Dewa Raja Sejati dan domen kekuatan ilahi pasir kuning kegelapan Patriark IX, tiga domen kekuatan ilahi lainnya juga memancarkan aura mengerikan yang tidak bisa diremehkan. Wilayah Kemampuan Ilahiyah Nirvana, Situa Anehmu, Wilayah Kemampuan Ilahiyah Penghindaran Surga, Tetua Agung Sekte Penghindaran Surga, Tiandusi, Wilayah Kemampuan Ilahiyah Mata Air Kuning Sembilan Lengkungan, Situa Anehmu. Setiap kata yang diucapkan ubur-ubur yin-hang diucapkannya melalui gigi yang terkatup rapat dan bibir yang tertutup. Wilayah Kemampuan Ilahi Nirvana adalah hamparan keheningan yang mematikan dan gelap gulita. Tidak seperti wilayah kemampuan ilahi lainnya yang mengeluarkan energi roh kekosongan, wilayah ini malah menyerapnya tanpa rasa khawatir. Begitu masuk, energi roh kekosongan yang dapat melenyapkan segalanya tampak langsung kehilangan semua vitalitasnya, dan menjadi sunyi senyap seolah-olah semua hal di dunia telah dilenyapkan. Domain Kemampuan Ilahi Surga tanpa jejak ditutupi oleh hamparan besar kiawan, dan itu seperti istana di surga. Pemandangan di atasnya tiba-tiba ada di depan, lalu di belakang dalam sekejap, kiri dan kanan dalam sekejap, naik dan turun dalam sekejap, dan itu berubah tanpa batas dan sangat dalam dan tak terduga. Dapat dibayangkan jika ada musuh yang masuk, mereka akan diteleportasi oleh teknik penghindaran surga yang tak terduga. Pengendali wilayah Kemampuan Ilahi dapat muncul di mana saja dan kapan saja, mengejutkan orang lain. Di wilayah Kemampuan Ilahi Mata Air Kuning Sembilan Lengkung, aliran air yang deras mengalir seperti bimas sakti. Aliran air itu terus mengalir tanpa henti, dan di air sungai kuning yang keruh, lengan sesekali akan terulur dan menyeret segala sesuatu ke dalamnya. Tidak ada yang bisa diangkat, dan makhluk hidup pun dilahap. Itu sangat menakutkan. Di depan mereka, lima domain kemampuan ilahi menyelimuti ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka yang luar biasa menciptakan tekanan yang menyesakkan. Di samping mereka, lubang yang disebabkan oleh runtuhnya cermin teratai hijau secara tiba-tiba sedang diisi oleh Void Spirit Key di sekitarnya. Seperti bendungan yang jebol, Void Spirit Key saling bertabrakan dan melonjak ke atas. Kekuatannya begitu besar sehingga Zhang Fan dan yang lainnya hampir tidak bisa diam. Belum lagi kelima ahli jiwa baru lahir di hadapan mereka, hanya Void Spirit Key yang terus-menerus mengalir ke arah mereka saja sudah terlalu berat untuk mereka tangani. Memanfaatkan kiroh kekosongan yang meletus dan mengaburkan penglihatan mereka, Zhang Fan membuat keputusan cepat dan berteriak. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan berteriak dan berbalik untuk pergi tanpa ragu sedikitpun. Yang lain tidak bereaksi lebih lambat darinya. Bahkan Dewa Darah, yang telah linglung sejak Dewa Darah sempurna muncul, berbalik dan berlari. Bayangan darah membara di sekelilingnya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya dalam sekejap. Secara alami mereka tidak akan langsung masuk ke dalam perangkap, jadi mereka semua memilih arah yang sama untuk melarikan diri. Bagian paling ekstrim dari jurang samudera luas, tempat kelima penggarap jiwa baru lahir sempurna baru saja melarikan diri. Muridku yang baik, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi jika engkau sangat merindukanku? Saat dia baru saja berlari sebentar, tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya. Itu adalah suara Dewa Darah Sejati. Tapi, begitu kata-kata itu sampai ke telinganya, Zhang Fan melihat wajah Putra Dewa Darah langsung memucat. Apakah kau pikir kau akan baik-baik saja setelah menyegel lampu jantung api darah iblis surgawi dan darah iblis? Putra Dewa Darah berkata dengan nada santai seolah-olah dia sedang menikmati teh atau bermain catur. Tidak ada sedikitpun amarah dalam nadanya, tetapi itu membuat hati Zhang Fan bergetar, dan pada saat yang sama, dia tercerahkan. Tidak heran Putra Dewa Darah langsung menggunakan teknik tubuh nyata bayangan darah yang paling dasar. Tidak heran Dewa Darah Penguasa Sejati dapat ditemukan di dunia kekosongan ini meskipun sarang gagak terisolasi. Beberapa kata santai dari Dewa Darah Sejati telah menjawab pertanyaan Zhang Fan. Alasannya sederhana, dia bisa mengetahuinya selama dia tenang dan memikirkannya. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dalam situasi hidup dan mati. Bukannya Putra Dewa Darah tidak ingin menggunakan lampu hati api darah iblis surgawi dan kekuatan ilahi iblis darah. Dia tidak berani menggunakannya sama sekali. Salah satunya memiliki tanda Dewa Darah Penguasa Sejati, dan yang lainnya adalah darah iblisnya. Jika dia menggunakannya dan kekuatan ilahi iblis darah dirasakan, dia akan hancur. Selain itu, Dewa Darah Penguasa Sejati tidak menemukan sarang gagak. Dia pasti merasakan metode rahasia yang telah ditanamkannya pada Dewa Darah melalui cara yang tidak diketahui Zhang Fan, jadi dia menyeret mereka semua keluar. Aku tidak bisa meremehkan penggarap jiwa baru lahir manapun. Zhang Fan mengulang hal ini dalam benaknya lagi. Mereka yang bisa mencapai tingkat jiwa baru lahir memang tidak sederhana, terutama para master seperti Dewa Darah Penguasa Sejati. Dewa Darah terlalu naif untuk berpikir bahwa ia dapat mengandalkan penyegelan lampu jantung api darah iblis dan darah iblis untuk memutus indera pihak lain. Ia seharusnya menduga hal ini akan terjadi ketika ia bepergian dengan Dewa Darah, tetapi ia ceroboh. Setelah mengetahui hal ini, Zhang Fan segera membuat kesimpulan tentang Dewa Darah. Dia sudah mati. Karena Dewa Darah Sejati telah melakukan sesuatu, itu tidak semudah merasakannya. Kehidupan Dewa Darah dapat diputuskan oleh satu pikiran. Seperti dugaannya, begitu Zhang Fan memikirkan hal ini, dia mendengar suara Dewa Darah Penguasa Sejati di belakangnya tiba-tiba menjadi ganas. Aku sudah berusaha keras untukmu, tapi kau bahkan tidak mau berkorban untukku. Apa gunanya mempertahankanmu? Menggunakan. Kata, gunakan, bergema keras, bagaikan palu godam, yang langsung menghantam kepala semua orang. Pada saat yang sama, Dewa Darah tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Darah di tubuhnya tampak mendidih, dan seluruh tubuhnya langsung menguap, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Ini hanyalah tiruan dari Dewa Darah. Semua kekuatan ilahi Dewa Darah berasal dari Dewa Darah Penguasa Sejati, jadi dia tentu saja tidak bisa menyembunyikannya darinya. Namun, Dewa Darah Penguasa Sejati dengan santai mengatakan satu kata. Menghancurkan. Bang, pita berwarna darah melesat keluar seperti ular berbisa, tetapi tiba-tiba membeku saat mendengar suara itu. Pita itu kehilangan semua spiritualitasnya dan melayang di udara seperti benda mati. Pada saat ini, Zhang Fan, yang berada di dekatnya, jelas mendengar tangisan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan yang langsung mengguncang jiwanya. Setelah itu, tangisan itu tiba-tiba berhenti dan menghilang. Dewa Darah telah mati. Seperti obrolan biasa, Dewa Darah Penguasa Sejati mengaktifkan batasan yang telah ia buat di hadapan Zhang Fan dan yang lainnya dan langsung membunuh Dewa Darah, seorang kultifator formasi inti puncak. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang-orang yang tersebar hanya berlari beberapa ribu kaki jauhnya. Zhang Fan bahkan belum sepenuhnya terpisah dari Dewa Darah, tetapi dia telah menghilang ke udara tipis. Debu telah mengendap. Melihat kejadian ini, Zhang Fan tidak berani ragu. Dengan teriakan gagak, api menyembur keluar dari tubuhnya, dan seekor gagak emas berkaki tiga muncul di udara. Dia dan darmanya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pelangi emas yang terbang melintasi langit. Itu dia. Pada saat ini, sebuah suara terkejut memasuki telinganya. Itu adalah suara leluhur neter ke-9. Dia mengenali saya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia tahu bahwa leluhur neter ke-9 akhirnya mengenali identitasnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa konsekuensinya. Mengaktifkan mantra-nya dengan sekuat tenaga, dia tiba-tiba melintasi jarak yang jauh dan langsung menuju pusaran air kecil di batas jurang. Pada saat ini, Zhang Fan tidak lupa mengulurkan tangan dan memegangnya rat-rat. Dalam sekejap mata, dia sudah melihat benda apa itu. Itu adalah Taskian Kun yang melayang ketika klon dewa darah meledak. Dia tidak tahu apa lagi yang ada di dalamnya, tapi kereta awan penyeberangan bencana saja sudah layak untuk diambil. Di samping Taskian Kun, ada dua benda lain. Benda itu adalah lampu jantung api darah iblis dan sehelai pita sutra berwarna darah. Namun, Zhang Fan bahkan tidak melihat kedua harta karun itu. Dia tidak berniat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Mengesampingkan fakta bahwa kedua harta karun ini bagus, mereka tidak ada bedanya dengan sampah bagi Zhang Fan, yang tidak pernah mengolah mantra darah. Hanya monster tua di belakangnya yang bertekad untuk mendapatkan kedua barang ini sudah cukup untuk membuatnya mundur. Anak baik. Dewa darah sempurna melambaikan tangannya, dan dua harta karun yang telah melewati Zhang Fan jatuh ke tangannya. Namun, dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia menatap pelangi emas yang terbang cepat menuju pusaran air kecil. Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, tidak dibutakan oleh harta karun. Untuk sesaat, dia benar-benar mengagumi Zhang Fan. Lagi pula, tidak semua orang bisa membiarkan harta karun Numinous lewat begitu saja tanpa berkedip. Hantu tua Neter ke-9, katamu siapa pemuda ini? Apakah Anda mengenalnya? Dewa darah sempurna bertanya dengan santai. Apakah kamu tidak mengenalnya? Aku, leluhurmu, bukanlah satu-satunya yang menerima dekrit alam atas itu. Leluhur Neter ke-9 berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap pelangi emas yang telah sepenuhnya menghilang ke dalam pusaran air kecil. 612. Perintah dari alam atas Empat kata yang diucapkan leluhur Neter ke-9 bagaikan embusan angin, yang menimbulkan gelombang dahsyat di wilayah empat kultifator alam jiwa baru lahir lainnya. Itu dia. Harta karun takdir. Seperti yang dikatakan leluhur Neter ke-9, dia bukan satu-satunya yang menerima perintah dari alam atas. Dengan pengingatnya, semua orang bereaksi. Saat itu, apa yang mereka berlima lakukan di lautan ekstrim di bawah adalah pada saat yang kritis, tetapi leluhur tua 9 Neter tiba-tiba berubah. Jika bukan karena reaksi tepat waktu dari yang lain, mungkin ada beberapa kesalahan, jadi semua orang memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Saat itu, ketika Doppelganger leluhur Neter ke-9 bertarung dengan Zhang Fan untuk memperebutkan kuali perunggu, dia hanya berpura-pura. Dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam pertempuran takdir. Namun, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menyelamatkan mukanya. Setelah merasakan situasi Doppelganger tersebut, ia berkomunikasi dengan alam atas melalui metode rahasia tanpa berpikir dan menyebarkan berita tersebut. Pada saat yang sama, ia telah menyingkirkan dirinya sendiri sepenuhnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang wajar. Kelima kultifator alam jiwa baru lahir itu terkait erat dengan alam atas karena sebuah insiden saat itu, jadi mereka segera menerima perintah dari alam atas. Isi perintahnya sangat sederhana. Bunuh dia. Tangkap dia. Karena melibatkan harta karun takdir dan pertempuran takdir, tampaknya sangat penting. Pada saat itulah Zhang Fan muncul di garis pandang mereka. Namun, informasi yang dapat diberikan oleh leluhur neter ke-9 terbatas. Mereka hanya mengetahui penampilan Zhang Fan, jadi mereka tidak mengetahui identitasnya, tergi, dan informasi lainnya. Itulah sebabnya mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, mereka tidak begitu mengenal Zhang Fan seperti leluhur neter ke-9 yang pernah bertarung dengannya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau itu dia. Pada saat ini, Dewa Dara Sempurna Abadi juga telah kembali normal. Dia berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak heran dia bisa mengambil harta karun takdir dari tanganmu saat itu. Dia memang junior yang mengesankan. Perkataan Dewa Dara Abadi yang sempurna itu kurang lebih mengejek, tetapi apakah dia sedang mengejek leluhur neter ke-9 karena bahkan tidak mampu mengalahkan seorang junior, atau mengisyaratkan bahwa leluhur neter ke-9 tidak melakukan yang terbaik, tidak seorang pun tahu. Anak ini tidak sekuat dulu. Leluhur neter ke-9 bergumam dalam hatinya, merasa sedikit tidak percaya dengan kemajuan Zhang Fan. Namun, dia tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mengerti makna terdalam dari kata-kata Dewa Dara Sempurna Abadi. Apa? Dia bocah yang memiliki harta karuntak diragung dan perintah dari alam atas untuk membunuhnya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Di alam jiwa baru nirvana dari lima alam jiwa baru yang agung, kegelapan tak terbatas berguncang hebat. Alam nirvana dari tujuh emosi dan enam keinginan menjadi tidak stabil. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kebenaran dan cahaya ilahi bersinar di matanya melangkah keluar dan mengeluh. Huff! Patuamu, kamu sendiri yang menerima perintah itu. Kenapa kamu tidak bisa mengenaliku? Leluhur neter kesembilan memutar bola matanya dan berkata terus terang. Kemudian dia menambahkan, Ayo, Patuamu, lihat, anak itu kabur. Nada bicaranya terdengar seperti desahan penyesalan dan kekesalan. Namun, dia tampak tidak bergerak sama sekali. Dia seperti paku yang tertancap kuat di kekosongan. Ah! Iblis tuamu melihatnya dan melihat pelangi emas itu sangat cepat. Ia menerobos udara dan memasuki pusaran air kecil. Mereka baru saja keluar, jadi mereka tentu tahu apa yang terjadi di dalam. Jika Zhang Fan benar-benar masuk, akan sangat sulit menemukannya begitu dia menghilang dari pandangannya. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berbalik. Domain Nirvana bergemuruh seperti perahu raksasa yang berlayar menembus angin dan menerobos ombak. Energi spiritual berkabut yang tak terbatas disingkirkan, dan dengan suara keras, energi itu langsung menuju pusaran kecil itu. Baru pada saat inilah suaranya bergema dari jauh. Saudara-saudara, silakan pergi dulu. Aku akan segera kembali. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh pusaran kecil itu tiba-tiba bergetar. Seperti mulut raksasa, pusaran itu menelan penggarap alam jiwa baru lahir dan domainnya, dan tidak pernah terlihat lagi. Kelima penggarap jiwa baru lahir telah menerima perintah dari dunia atas pada saat yang sama. Mereka telah melihat Zhang Fan pergi dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua terhubung ke dunia atas, tetapi hanya monster tuamu yang bergerak pada akhirnya. Keempat lainnya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan ilahi dari keempat penggarap jiwa baru lahir itu setenang gunung. Mereka sama sekali tidak berniat bergerak. Setelah beberapa saat, aura olatmu benar-benar menghilang dalam kehampaan. Dewa darah sempurna mencibir dan melemparkan tangannya. Pita sutra merah yang merupakan tubuh asli dewa darah memancarkan cahaya merah. Pita itu terbang dan melilit rambut dewa darah sempurna seolah-olah memiliki kehidupan baru. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk melihat bahwa ada total delapan pita merah di rambut dewa darah sempurna, termasuk yang ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa dewa darah benar-benar tidak bersalah kepada tuannya. Setelah itu, dewa darah sempurna berkata dengan santai, Iblis tua skyscape, iblis tuamu, bagaimana denganmu? Sungguh besar kontribusi yang telah Anda berikan. Bagian pertama biasa saja, tetapi menjelang akhir, dia meninggikan suaranya dan sarkasmenya terlihat jelas. Bahkan seorang anak yang tidak tahu apa-apapun dapat mendengar sarkasme itu, tetapi ketika tiga monster tua Naschensol stage lainnya mendengarnya, mereka semua tampak menganggapnya biasa saja. Tidak ada dari mereka yang menunjukkan keterkejutan atau ketidakpuasan. Huff, harta karun apa? Penjahat dari dunia atas apa? Aku tidak melihat apapun. Bau, iblis tuamu berdiri di dunia bawah sembilan tikungan tak berujung, dengan penuh penghinaan. Hehehe, apakah kamu tidak takut kalau orang-orang dari dunia atas itu akan menyalahkanmu? Iblis tuamu tidak seperti kita. Dia tidak bisa menutup mulutnya. Leluhur neter kesembilan berkata dengan senyum tipis. Dia berkata, salahkan, tetapi dia tampaknya tidak takut sama sekali. Salahkan aku. Mereka tidak akan turun dan menggigit buah sarkaku. Dilihat dari nada bicara si iblis tuamu yang meremehkan, jelaslah betapa tinggi kedudukan orang-orang terhormat dari dunia atas itu di matanya. Orang-orang diabolisme menumbuhkan obsesi ke dalam iblis-iblis batin. Mereka sangat teliti dalam melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka yang menentang mereka akan mati. Bahkan mereka yang berasal dari dunia atas tidak ada nilainya di mulut iblis tuamu. Dibandingkan dengan iblis tuamu, Tian Duan Zi, yang merupakan guru sekte, jauh lebih anggun. Dia melengkungkan bibirnya dan melambaikan lengan bajunya. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, sikapnya jelas. Momo ngomong, benda di bawah sana akan segera pergi. Kalau begitu. He he, pergi dan kembali. Sulit untuk mengatakan apakah iblis tuamu akan kembali. Nada bicara leluhur neter ke-9 dipenuhi dengan rasa bangga. Seolah-olah dia mencoba menjelaskan apa yang dikatakan iblis tuamu tadi. Hahaha. Dewa darah sempurna dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka tampak nyata. Dalam kekosongan yang tak terbatas, tawa itu menciptakan suara seperti ombak lautan. Mutianyan, iblis tuamu. Nama orang tua ini benar sekali. Biarkan Mutianyan melakukan apapun yang dia inginkan di alam atas. Ayo pergi. Mutianyan pasti akan pingsan jika mendengar sarkasme semacam itu. Dia adalah seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna, tetapi dia dipandang rendah. Energi dahsyat melesat ke angkasa. Di bawah pengaruh empat aura dahsyat dan kekuatan para penggarap jiwa baru lahir, Kiroh yang tak berujung tiba-tiba menghancurkan jalan surga. Ledakan. Dengan suara gemuruh, keempat penggarap jiwa baru lahir menghilang dalam sekejap. Retakan. Seperti kain sutra yang robek, pelangi kemasan menembus pusaran air. Tiba-tiba, pusaran air itu terbuka dan menghilang. Fiuh. Zhang Fan menghela nafas panjang. Cahaya kemasan di sekelilingnya tidak menghilang dan dia segera melihat sekeliling. Lagi pula, dia bukanlah dewa. Dia tidak tahu bahwa dewa darah sempurna dan yang lainnya akan menyerah karena sesuatu yang tidak diketahuinya. Menurutnya, karena lima kultifator alam jiwa baru lahir dapat menyegel tempat ini selama bertahun-tahun dan mencegah orang masuk, mungkin saja mereka dapat membunuh mereka sekarang untuk menjaga rahasia tempat ini. Awalnya, ini adalah hal yang wajar, tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun, kenyataan membuat Zhang Fan merasa aneh. Hanya dewa darah kultifator sempurna yang bergerak ketika kelima kultifator jiwa baru lahir saling berhadapan. Yang lain hanya menonton dari pinggir lapangan. Bahkan dewa darah sempurna hanya menargetkan putra dewa darah dan tidak benar-benar mengejar ke enam lainnya. Seolah-olah rahasia yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan nilainya. Apa lagi yang terjadi? Lagi pula, informasinya tidak cukup. Zhang Fan tidak bisa langsung mengambil keputusan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melindungi dirinya dengan cahaya kemasan sambil memeriksa keadaan sekitar. Jika terjadi sesuatu, dia akan bisa melarikan diri. Dengan sekali pandang, Zhang Xuan mampu melihat situasi di sekitarnya. Medan di sini sederhana sekaligus rumit. Cukup dengan melihatnya sekilas. Tempat ini jelas merupakan daerah transisi yang terisolasi dari kekosongan yang tak terbatas. Tempat ini luas dan luas hingga ekstrim, namun tertutup dan padat hingga ekstrim. Di ruang kosong yang sangat luas ini yang tampak seperti surga dan bumi yang sesungguhnya, terdapat banyak puncak gunung yang tersusun dengan indah. Puncak-puncak gunung itu bagaikan pedang dan pilar. Pedang-pedang itu menunjuk ke langit dan menjulang tinggi tanpa naik turun seperti pegunungan. Pilar-pilar itu menopang langit, menghubungkan kubah di atas dan tanah di bawahnya. Seolah-olah mereka menopang tempat ini untuk memastikan bahwa dunia ini ada selamanya. Pada saat ini, Zhang Xuan bukan satu-satunya orang di tempat yang dipenuhi gunung ini. Yin Heng, Jin Ke'er, para pengikut Tao, binatang iblis, dan yang lainnya semuanya ada di sini kecuali putra dewa darah yang jatuh. Ayah Melihat Zhang Fan tidak terluka, Jin Ke'er berteriak ke girangan. Dia melepaskan diri dari tangan Yin Heng dan melemparkan dirinya ke arah Zhang Fan. Di antara semua orang, Jin Ke'er adalah yang terlemah. Semua orang bisa bertahan dalam energi spiritual yang berkabut untuk sementara waktu. Hanya Jin Ke'er, yang belum mencapai alam formasi inti, merasa sulit untuk bertahan bahkan untuk sesaat. Pada saat itu, Zhang Fan hanya melihat Yin Heng melindunginya dalam pelukannya, tetapi dia tidak tahu secara spesifik. Sekarang setelah dia melihat bahwa Yin Heng aman dan sehat, dia tidak bisa menahan napas lega. Tepat saat Jin Ke'er hendak melemparkan dirinya ke pelukannya dan senyum muncul di wajah Zhang Fan, segalanya tiba-tiba membeku. Oh tidak. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis. Energi spiritual yang tak terbatas itu tampaknya memperoleh kehidupannya sendiri dan tiba-tiba menekan ke bawah seperti gunung tai atau lava yang menyembur dari tanah. Itu adalah penindasan yang tak terbatas. Ledakan. Cahaya keemasan itu pecah. Pada saat itu, dia benar-benar dipaksa untuk memperlihatkan dirinya. 613. Bam. Energi spiritual meledak dan pelangi emas pecah. Begitu Jin Ke'er menerjangnya, Zhang Fan benar-benar terdorong keluar dari pusaran. Dalam sekejap, selain ekspresi gembira gadis kecil itu, ekspresi Zhang Fan, Yin Heng, dan yang lainnya berubah drastis. Dia masih berhasil menyusul pada akhirnya. Pikiran ini terlintas di benak semua orang pada saat bersamaan. Indra perasa Zhang Fan lebih jernih daripada mereka. Saat ia dipaksa keluar dari pelangi emas oleh ki spiritual yang tak terbatas, ia merasakan sebuah kemauan menyelimuti tubuhnya, mengendalikan Indra ilahinya untuk mengarahkan ki spiritual ke segala arah, seolah-olah itu adalah sangkar yang membelenggunya. Pada saat ini, pusaran di belakangnya melonjak hebat, dan suara ledakannya akhirnya mencapai telinga semua orang. Pergi. Tepat pada waktunya, pikiran Zhang Fan menjadi sangat jernih. Dengan lambayan lengan bajunya, energi roh yang lembut meletus dan menciptakan embusan angin yang membawa Jin Ke, er kembali ke pelukan ibunya. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun lagi. Begitu pikiran ini tiba-tiba muncul dan mengunci Zhang Fan, semua orang kecuali Yin Heng dan murid Dao yang tidak berafiliasi berbalik dan pergi tanpa sepatah katapun. Ketika Zhang Fan berteriak, Yin Heng dan para pengikut Tao menatapnya dalam-dalam dan segera berpisah. Di hadapan lima kultifator Nas Chen Sol, semua perlawanan sia-sia. Hanya ada satu kata untuk mereka, lari. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak ingin lari? Masalahnya adalah dia jelas menjadi target mereka sekarang, jadi tidak mudah untuk melarikan diri. Begitu dia mengatakan itu, dia bahkan tidak melihat reaksi Yin Heng dan yang lainnya. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan tanpa berpikir dua kali. Energi spiritual berkumpul di udara dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang tak terlihat yang tiba-tiba mengepal. Ledakan Energi spiritual yang digerakkan oleh indera ilahi jiwa baru lahir digenggam dalam tangan penangkap besar kibawaan. Kemudian, tangan penangkap besar tiba-tiba meletus, dan aliran energi spiritual yang kacau menghancurkan energi spiritual yang mengikat tubuh Zhang Fan seperti tali. Saat dia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, Zhang Fan menghela napas lega. Jika kelima orang itu menguncinya pada saat yang sama, maka tamatlah riwayatnya hari ini. Lima Naschen Sol menggunakan energi spiritual mereka pada saat yang sama, yang berarti seluruh dunia adalah musuhnya. Tidak akan mudah untuk melarikan diri. Namun, dia belum terbebas dari bahaya. Meskipun belenggu spiritual telah dipatahkan, indera dan niat ilahi masih terkunci erat padanya. Pusaran kabut di depannya melonjak hebat seperti binatang buas yang menerjang udara. Saat Zhang Fan mulai tenang dan mencoba memikirkan solusi, suara kutau terdengar. Hanya satu. Hanya satu. Meskipun kata-kata kutau singkat dan jelas, maknanya tidak bisa lebih jelas lagi. Yang mengejarnya hanyalah seorang kultifator jiwa baru lahir. Mendengar itu, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Ada perbedaan yang sangat besar antara satu dan lima, dan itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Kepercayaannya kepada pendeta tau itu mencegahnya berlarian seperti ayam tanpa kepala. Sebaliknya, ia menenangkan diri dan menggunakan sudut matanya untuk mengamati pusaran air di depannya. Pada saat yang sama, ia mengamati sekelilingnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa ia gunakan. Kemudian, pusaran air itu pecah dengan gemuruh yang keras. Kegelapan pekat dan hitam pekat yang dapat melahap segalanya, bahkan mata dan indera ilahi, tiba-tiba muncul. Itu seperti nebula hitam pekat, berputar di langit. Domen Nirwana, Mutianyan, seorang kultifator jiwa baru lahir. Hahaha! Anak muda, mengapa kamu tidak lari? Apakah kau pikir kau dapat lolos dari telapak tanganku? Begitu domain kemampuan ilahi nirvana turun, kiroh di sekitarnya terpengaruh dan terkumpul, mengembun di sekitar domain kemampuan ilahi nirvana. Itu seperti lingkaran cahaya di sekitar nebula, melipat gandakan kekuatannya. Di bawah tekanan kuat ini dan tawa Mutianyan yang tidak bermoral, wajah Zhang Fan tidak terkejut, tetapi bahagia, dan senyum muncul di wajahnya. Seorang kultifator jiwa baru lahir ingin membunuhku, Zhang Fan. Kamu pikir kamu siapa? Naga darah tak berdosa. Hati Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang, dan dia terbebas dari ketegangan yang menyesakkan. Pikirannya berpacu. Hanya si tua anehmu yang mengejarnya, dan dia langsung menguncinya. Dia mengabaikan yang lain. Tampaknya si tua anehmu datang untuk mendapatkan harta karun takdir, yang berbeda dari apa yang mereka kira. Si tua anehmu datang untuk mendapatkan harta karun. Saat dikenali oleh leluhur neter ke-9, ia sempat berpikir hal ini akan terjadi, namun ternyata itu hanyalah ramalan. Zhang Fan masih ingat dengan jelas penampilan leluhur neter ke-9, begitu pula Dragon Seaturner. Sederhananya, itu adalah respons palsu. Kontrol alam atas-atas para kultifator Naschen Sol jauh lebih rendah dari yang dibayangkannya. Pena tuaku, keberuntunganku sungguh bagus. Zhang Fan tampaknya mendengar teriakan mutianyan, dan dia berbicara sendiri melalui telepati. Memang, kelima kultifator Naschen Sol ini tampaknya tidak mau terlibat dalam pertempuran keberuntungan, seperti leluhur neter ke-9, atau digunakan oleh orang-orang dari alam atas. Kalau tidak, jika dia harus menghadapi lima kultifator Naschen Sol sekaligus, bahkan dengan harga dirinya, Zhang Fan tidak yakin bahwa dia bisa lolos hidup-hidup. Sekarang semuanya sudah berbeda. Si tua anehmu, apakah kau kesini untuk mendapatkan harta karun keberuntungan? Karena dia yakin bisa melarikan diri, Zhang Fan tidak terburu-buru untuk menyerang atau melarikan diri, dan malah bertanya. Pertarungan keberuntungan dan masalah alam atas, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, dan ia secara bertahap berhubungan dengan para petinggi dunia kultifasi abadi, bagaikan tirai yang ditarik terbuka, perlahan muncul di depannya. Ia harus mencari tahu. Hmm. Mutianyan menatapnya dari atas ke bawah. Mungkin ketenangan Zhang Fan membuatnya bingung, karena dia tidak menyerang secara langsung, tetapi mencibir. Anak muda, beraninya kau. Pantas saja kau berani menyentuh harta karun keberuntungan, dan bahkan memprovokasi dekrit alam atas. Anak sapi yang baru lahir itu benar-benar tidak takut pada harimau. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan harta karun keberuntungan itu, dan aku akan membiarkan jiwamu menghilang. Jika tidak, jiwamu akan hancur, dan kau akan menjadi, tidak bisa dihancurkan. Domen Kietus memusnahkan roh, tujuh emosi dan enam keinginan, serta pikiran dan perasaan di dalamnya, semuanya kembali menjadi sunyi. Itu benar-benar, tidak bisa dihancurkan, dan seseorang tidak bisa hidup atau mati bahkan jika mereka menginginkannya. Itu sangat menakutkan. Meskipun Zhang Fan tahu betapa kuatnya ancaman Mutianyan, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, semuanya tergantung pada kekuatan. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah empat kata, dekrit alam atas. Bagus, bagus, ini benar-benar ada hubungannya dengan alam atas. Zhang Fan mencibir dalam hati, dan mengingat hal ini. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang pendendam, dan karena alam atas telah menyerangnya, mereka tidak dapat menyalahkannya karena membalas mereka suatu hari nanti. Setelah mengetahui masalah ini, dia tidak berminat untuk mengatakan apapun lagi kepada antek alam atas ini. Dengan harga diri leluhur nether ke-9, dragon saturner, dan yang lainnya sebagai perbandingan, monster tuamu ini jauh lebih rendah di dalam hatinya. Dia berbalik, melangkah maju, dan dengan suara gagak, pelangi kemasan muncul lagi, seolah-olah dia hendak mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Anda. Mati saja, anak muda. Sikap Zhang Fan bagaikan tamparan di wajah Mutianyan, dan dia langsung marah. Dengan jentikan tangannya, Domain of Kietus tiba-tiba mengembun di tangannya, berubah menjadi telapak tangan berisi air, dan tiba-tiba terdorong keluar. Kali ini, tidak diketahui apakah Mutianyan marah atau waspada, tetapi dia segera menunjukkan kekuatan mantra tingkat jiwa baru lahir, seolah-olah dia melihat Zhang Fan sebagai ahli di tingkat yang sama. Saat dia bergerak, Nirvana Divine Ability Domain menyembur keluar seperti air terjun yang mengalir. Dalam sekejap, Nirvana Divine Ability Domain yang hitam pekat dan tak terbatas menutupi area seluas beberapa ribu Zhang di depannya, dan mengejar sosok Zhang Fan. Jika Mutianyan diselimuti oleh wilayah kekuasaannya, ia akan dapat dengan mudah bermain dengan seorang kultifator formasi inti yang bahkan belum mencapai level jiwa baru lahir. Apakah itu membunuhnya secara langsung atau menginterogasinya tentang harta karun, semuanya akan mudah. Melihat Domain itu hendak menyentuh punggung Zhang Fan, senyum muncul di wajah Mutianyan. Pada saat ini, suara gagak menggetarkan langit, angin dan awan berubah warna, Zhang Fan langsung melancarkan serangan balik terkuat. Bagaimana mungkin dia bisa ceroboh saat menghadapi seorang kultifator Naschen Sol? Bagaimana mungkin dia mengira bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri saat menghadapi musuh kuat yang sedang mengincarnya dengan iri? Semua kepura-puraan itu ditujukan untuk serangan ini. Ketika dia tiba-tiba berbalik, pelangi kemasan menembus matahari. Dalam sekejap, dia berada ratusan kaki jauhnya dari jangkauan Domain Kietus. Pada saat yang sama, dia seperti seekor naga yang bergerak di antara awan. Begitu dia bergerak, angin meneru. Ledakan. Lengan bajunya terbuka lebar, menutupi langit dan matahari. Meminjam momentum putaran itu, dia tiba-tiba bergegas keluar. Sasarannya bukanlah kultifator Naschen Sol Mutianyan, juga bukan Domain of Kietus, melainkan pegunungan sepi yang menutupi sisi kiri dan kanan. Ledakan. 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 Deru yang terus-menerus itu menjadi satu-satunya suara antara langit dan bumi. Kemanapun lengan baju itu lewat, kekuatan tak terbatas yang dapat melahap segalanya tiba-tiba muncul. Gunung-gunung yang sepi itu langsung berguncang dan terangkat dari tanah seperti raksasa dengan kaki dari lumpur. Mata Mutianyan tiba-tiba menjadi gelap. Di matanya yang masih tersenyum, gunung yang sepi, dalam sekejap, diperbesar berkali-kali lipat dan memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Ini hanya pendahuluan. Ledakan. Puncak tunggal yang ditarik keluar oleh semesta di lengan bertabrakan dengan Domain Kemampuan Ilahi Nirvana. Dalam sekejap, puncak itu runtuh, hancur, dan menyebar. Serpihan bubuk yang tak terhitung jumlahnya menutupi Domain Kemampuan Ilahi. Domain Kemampuan Ilahi Nirvana tenang dan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Karena tidak siap, Kietus milik Mutianyan masih dengan mudah memusnahkan gunung kesepian yang jatuh dari langit, memperlihatkan kekuatan mengerikan dari seorang kultifator jiwa baru lahir. Namun, Zhang Fan telah berhubungan dengan para kultifator Naschen Sol selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa meremehkan mereka. Oleh karena itu, serangan ini hanyalah makanan pembuka. Di tengah angin yang berembus kencang, Zhang Fan berdiri di udara dengan sikap yang mengesankan, bagaikan raksasa yang mampu mengangkat bumi dan mengangkat langit, melampiaskan amarah di dalam hatinya. Lengan baju kanannya samar-samar terlihat, dan alam semesta, matahari, dan bulan berputar, menari ke kiri dan ke kanan. Setiap kali ia mengayunkan lengan bajunya, angin kencang akan menderu, dan gunung yang sepi akan tercabut dari tanah. Setelah tindakannya, dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, puluhan puncak tunggal muncul dari tanah. Di bawah tertelannya alam semesta di dalam lengan baju, seolah-olah raksasa kuno sedang melemparkan gunung. Puncak-puncak itu seperti ombak yang ingin menenggelamkan mutianyan di dalamnya. Dalam sekejap, di sudut ruang tempat mereka berdua berada, semua puncak dan pilar yang menunjuk ke langit menghilang, terasa sangat tiba-tiba. Zhang Fan, penggagas semua ini, tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Lengan kiankunnya, yang menutupi langit dan matahari, tiba-tiba mengembun dan menggelinding kembali di lengannya. Lengan itu menggelinding seperti gelombang yang mengamuk. Menghadap tempat di mana puluhan puncak tunggal jatuh dari langit, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. 614. Lengan langit dan bumi tergulung ke belakang dan melilit lengannya, berjatuhan seperti gelombang yang mengamuk. Dalam sekejap, itu seperti gelombang yang mengerikan, seekor naga yang marah keluar dari laut. Dalam badai energi spiritual yang kacau, sebuah telapak tangan, yang terbakar dengan api emas terang, tiba-tiba terdorong keluar. Dong! Terdengar suara lonceng samar yang menggetarkan dunia. Suara itu tidak menutupi semua goncangan, tetapi ada suara merdu yang tak berujung. Di depan, di bawah pengaruh kemampuan ilahi yang tertinggi, beberapa puluh puncak tunggal bertabrakan berturut-turut dengan domen kemampuan ilahi nirvana. Di tengah gemuruh dan ledakan, mereka menumpuk dan menekan domen kemampuan ilahi yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan tampaknya itu dimaksudkan untuk mengembun menjadi malam yang gelap gulita. Dari saat puncak tunggal pertama muncul dari tanah hingga puluhan puncak tunggal yang saling bertabrakan, hanya sesaat yang berlalu. Baru pada saat inilah senyum di wajah mutianyan memudar, dan digantikan dengan sedikit keseriusan. Tepat di depan matanya, domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir terus-menerus dikompresi. Puncak-puncak dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya dan dimusnahkan oleh kekuatan pemusnahan nirvanik yang tak terbatas. Kekuatan pemusnahan nirvanik tidak ada habisnya, seolah-olah akan langsung meledakan domen kemampuan ilahi nirvaniknya. Pada saat ini, jika mutianyan masih tidak mengerti bahwa dia tidak menghadapi seorang kultifator formasi inti biasa, maka kultifasi tahap Yuanying-nya terlalu beruntung. Saat penghinaannya menghilang, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul. Domen yang awalnya berguncang dan tampaknya tidak dapat bertahan, tiba-tiba menjadi stabil. Begitu dia menjadi serius, kengerian seorang master panggung Yuanying pun terungkap. Namun, reaksinya agak terlambat. Sejak awal, Zhang Fan telah mempertimbangkan segala sesuatu di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya membalikkan keadaan? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras. Kemudian, di puncak tunggal yang datang satu demi satu, sebuah lubang besar tiba-tiba ditembus. Ribuan sinar cahaya melesat keluar. Cahaya yang menyala-nyala itu seperti kegelapan yang tak terbatas, seperti matahari yang melompat ke langit, menembus segalanya dan membubarkan segalanya. Dong! Dong! Di tengah bunyi lonceng yang terus-menerus, sebuah lonceng perunggu yang sederhana dan elegan keluar dari lubang besar, bergetar tanpa henti. Di atasnya, burung gagak emas memeluk dan menangis. Wujud Dharma Gagak Emas, lonceng Dong Huang, melintasi jarak tak terukur dalam sekejap dan menabrak domen nirvana. Jurus itu adalah perwujudan kekuatan gabungan dari kekuatan Dharma Zhang Fan dan harta karun Dharma Natalnya. Hari itu, dia telah menggunakannya untuk memotong rute pelarian Naga Darah Huang. Meskipun tubuh Naga Darah Huang sangat kuat, dia tetap terlempar, apalagi alam jiwa baru lahir ini. Jika itu adalah penggarap formasi inti lainnya, akan menjadi angan-angan bagi mereka untuk menghancurkan domen penggarap jiwa baru lahir sempurna. Namun bagi Zhang Fan, ini bukan pertama kalinya. Suara mendesing. Seperti pelangi yang menembus matahari, atau seperti ombak yang membelah lautan. Dalam sekejap, seolah-olah matahari telah terbit di tengah kegelapan yang sunyi dan tak terbatas. Lonceng Golden Crow Dong Huang tiba-tiba bergetar, dan bunyi lonceng yang terus-menerus terdengar seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat memukulnya. Dong! Bunyi lonceng yang sangat merdu membawa kekuatan yang tak terbatas. Lapisan gelombang suara berubah menjadi riak-riak besar, yang akhirnya terhenti dan hancur. Wilayah Naschen Sol Realem, yang diberi nama Kietus, hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat yang meledak dari dalam pada saat itu. Dalam sekejap, bagaikan cermin yang pecah, pecahan-pecahan alam jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya, terbungkus dalam ki spiritual yang kacau, menyerbu ke segala arah. Wilayah yang telah dihancurkan oleh dunia dalam lengan Zhang Fan, tiba-tiba penuh dengan lubang dan berada di ambang kehancuran. Pada saat domain nirvana rusak, ekspresi mutianyan akhirnya berubah, dan dia mengerti. Orang di depannya bukanlah seekor semut, melainkan seekor ular berbisa. Jika dia tidak hati-hati, ular itu akan menjulurkan tarinya yang berbisa dan meracuni dia, seekor gajah, dalam sekejap. Namun, sudah terlambat, alam jiwa baru lahir hancur, dan kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk melawan puluhan puncak tunggal tiba-tiba menghilang. Dalam suara siulan, langit seolah runtuh. Puluhan puncak tunggal menekan kepalanya atau menghantamnya secara langsung. Kekuatan mengerikan semacam itu seakan ingin menghancurkannya menjadi daging cincang. Bahkan tanpa alam jiwa baru lahir, sekalipun dia tidak siap, seorang master alam jiwa baru lahir yang bermartabat tidak akan mungkin bisa jatuh karena serangan yang begitu mudah. Zhang Fan tidak pernah memandang rendah orang ini. Tepat ketika sosok mutianyan ditutupi oleh puluhan puncak tunggal, teriakan dingin tiba-tiba meledak. Ledakan. Lonceng Donghuang yang tadinya melayang di udara, tiba-tiba bergetar hebat, dan badan lonceng bergetar hebat. Bunyi lonceng yang keras itu langsung menutupi gemuruh-gemuruh benturan puncak-puncak gunung yang menyendiri, seolah-olah itu adalah satu-satunya suara antara langit dan bumi. Bunyi lonceng itu merupakan gabungan gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun bunyi itu lewat, batu-batu kasar di tanah juga ikut terguncang menjadi debu dalam sekejap. Samar-samar, seluruh dunia bergetar karena bunyi lonceng itu, dan batu-batu besar jatuh tak berdaya, bagaikan hujan badai, menghantam tanah. Terlihat oleh mata telanjang, serangkaian retakan, seperti sungai yang mengalir di bumi, menyebar ke seluruh kubah, dan dalam sekejap, retakan itu terus menyebar. Dalam sekejap, sarang laba-laba ada di mana-mana, dan kubah besar itu tidak dapat menemukan tempat yang utuh. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba mendongak, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Ini adalah rencana cadangannya. Puluhan puncak tunggal yang menjulang dari tanah sebelumnya setara dengan mencabut pilar-pilar dunia ini. Sekarang lonceng yang bergetar dan menderu adalah dorongan terakhir. Sisanya, biarkan monster tua ini menikmatinya sendiri. Senyum aneh muncul, Zhang Fan melambaikan tangannya, dan lonceng Dong Huang jatuh ke tangannya. Bunyi lonceng terakhir tiba-tiba berbunyi, seolah-olah seseorang yang berdiri di tepi tebing didorong mundur dari belakang, dan semuanya tidak dapat dibalikkan lagi. Ledakan. Mu Tianyan, yang terjerat dalam tabrakan puluhan puncak gunung yang berdiri sendiri, mendengar suara gemuruh yang menusuk. Dia mendongak kaget, hanya untuk melihat bahwa separuh kubah yang telah kehilangan pilarnya runtuh sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong, dan akhirnya tidak terkendali. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Gunung-gunung runtuh, batu-batu berjatuhan bagai hujan, menghancurkan Naschen Sol Domain, meruntuhkan sebagian dunia. Monster tuamu, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Hahaha. Di tengah pemandangan apokaliptik ini, seberkas cahaya kemasan menembus langit dan bumi dan menghilang dalam sekejap. Hanya suara tawa yang bergema di langit dan bumi. Bahkan suara yang memekatkan telinga tidak dapat menutupinya. Setelah waktu yang sangat lama, tawa liar itu menghilang dan batu-batu yang jatuh berhenti seperti hujan. Berbeda dengan tempat-tempat lain di mana langit dan bumi terisolasi dengan jelas. Di tempat Zhang Fan dan Mutianyan bertarung, seluruh kubah miring ke sudut. Langit dan bumi direkatkan menjadi satu. Pada saat ini, suasana seperti hening setelah badai dahsyat. Semua suara menghilang, hanya menyisakan keheningan yang tak berujung. Setelah sekian lama, akhirnya terdengar suara teredam dari tanah, memecah kesunyian. Di tempat tertinggi, di antara tanah dan bebatuan, sebuah lengkungan besar mengjulang, seperti naga bumi yang berputar, seperti laut yang berubah menjadi ladang murbei, seperti gunung yang mengjulang dari tanah, berubah, semakin tinggi dan cepat. Setelah beberapa saat, sebuah gemuruh mengguncang dunia. Ledakan. Seperti pusaran nebula gelap, domain nirvana menyapu seluruh dunia. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam domain dan langsung musnah tanpa jejak, hanya debu tak berujung yang tersebar dan memenuhi udara. Dalam kabut ini, suara gemeretak gigi disertai batuk terdengar hingga jauh. Mudah, tunggu saja, aku akan menemukanmu. Kamu tidak bisa lari. Dalam suara itu, kekesalan, penyesalan, kebencian, memasuki telinga. Seorang Master Agung Naschen Sol Perfected secara pribadi berhadapan dengan seorang Junior Core Formation. Junior itu tidak hanya melarikan diri, tetapi ia juga dikubur di bawah tanah dalam penghinaan. Ini sama saja dengan menamparkan wajah Mutianyan secara langsung. Bahkan Blood God Perfected Sovereign dan yang lainnya tidak mempermalukannya seperti ini ketika ia membentuk Naschen Sol Great Dao miliknya sendiri. Jika Zhang Fan masih di depannya, dia bisa membayangkan bahwa Master Jiwa baru lahir sempurna ini sama sekali tidak keberatan menggunakan metode paling kejam untuk mengulitinya hidup-hidup, mencabut uratnya, dan menggali tulangnya. Sayangnya, Mutianyan adalah satu-satunya orang di dunia yang runtuh ini. Zhang Fan telah melayang jauh, jejaknya tidak dapat ditemukan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Tiga hari telah berlalu sejak pertarungan Zhang Fan dan Mutianyan. Dalam tiga hari ini, Mutianyan tidak mencarinya lagi. Dunia ini benar-benar terlalu luas, jadi bagaimana mungkin mudah menemukan seseorang di sini. Setidaknya, Zhang Fan tidak dapat menemukan Yin Heng dan yang lainnya bahkan setelah mencari selama tiga hari. Sejauh mata memandang, ada pohon-pohon mengjulang tinggi dan tanaman merambat yang tak terbatas. Di bawah tanah yang suram ini, tempat itu tampak hijau dan memancarkan vitalitas tak terbatas yang tak terlukiskan. Pohon-pohon dan tanaman merambat raksasa ini awalnya menarik minat Zhang Fan, tetapi setelah tiga hari, dia menutup mata terhadap mereka. Mereka ada di mana-mana, menutupi langit dan bumi. Selain mereka, sebenarnya tidak ada yang lain. Zhang Fan pernah mengamati pohon-pohon raksasa ini. Momo-ngomong, dia merasa pohon-pohon ini agak aneh. Setiap pohon tidak hanya seperti pilar yang dapat menopang langit dan menghubungkan bumi, tetapi juga kokoh seperti besi dan batu, menghasilkan bunyi berdenting yang nyaring saat diketuk. Tumbuhan merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya merambat ke atas setiap pohon yang mengjulang tinggi ini, seakan-akan tumbuhan merambat tersebut dililit oleh mantel berbulu. Tanaman merambat ini semuanya adalah tanaman merambat labu. Labu hijau zamrut tergantung di setiap tanaman merambat. Kadang-kadang, ketika angin bertiup, satu atau dua buah akan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Alam labu. Tanaman merambat penuh labu memenuhi matanya, jadi Zhang Fan hanya menyebut tempat ini alam labu. Selama tiga hari terakhir, keadaan di sekitar mereka tidak berubah sedikitpun, memberikan kesan seolah-olah mereka berjalan berputar-putar di tempat yang sama. Namun, bukan itu masalahnya. Dia sudah menyelidiki tempat ini dan tidak menemukan jejak susunan itu. Itu hanya sesederhana ini. Dia melepaskan indera ilahinya. Indera itu luas tak terbatas dan tidak berubah sedikitpun, seolah-olah tempat tak terbatas ini memang selalu seperti ini. Untuk sesaat, Zhang Fan bertanya-tanya apakah dia dapat menemukan lokasi kunci atau jejak Yin Heng dan yang lainnya jika dia terus berjalan seperti ini. Jika itu Yin Heng, dia mungkin bisa dengan mudah menemukan tempat itu. Berdasarkan penampilannya selama perjalanan, orang ini jelas memahami perjalanan ini lebih baik daripada orang lain. Sayangnya, dia dihentikan oleh Mutianyan dan terpisah darinya. Kalau tidak, dia bisa menghemat banyak energi. Mari kita coba keberuntungan kita. Tepat saat Zhang Fan hendak pasrah pada takdir dan meneruskan perjalanannya, sebuah suara aneh samar-samar memasuki telinganya di tengah suara angin. Hmm, itu mereka. Ekspresi Zhang Fan menegang, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah suara itu. 615. Hmm, itu mereka. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan melihat ke arah suara itu. Di kejauhan, di celah-celah antara pepohonan raksasa yang rimbun dan tanaman merambat labu yang bergoyang, terdengar suara hantu menangis dan binatang buas mengaum, bercampur dengan suara angin dan gemerisik dedaunan. Ada juga aura kuat yang membubung ke langit. Meskipun jaraknya sangat jauh, orang masih bisa dengan jelas merasakan kegilaan ki spiritual di sekitarnya, menekan hantu yang menangis dan binatang buas yang mengaum. Jiu, R. Sang binatang abadi. Menarik. Jadi merekalah yang telah bertemu dengan si tua anehmu. Senyum terpancar di wajah Zhang Fan. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi aliran cahaya yang terbang mendekati tanah, melewati pepohonan raksasa. Tak perlu dikatakan, aura kuat itu secara alami adalah si tua anehmu dari alam jiwa baru lahir. Selain dia, di alam labu ini, hanya sedikit orang yang dapat dengan mudah menempatkan Jiu, R. dan binatang abadi pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Hembusan angin bertiup kencang, menjatuhkan puluhan labu di depannya seperti hujan. Plop, plop, plop. Suara labu jatuh tak henti-hentinya. Tempat ini hanya berjarak beberapa ribu kaki dari tempat para hantu menangis dan para dewa meraung. Dia dapat dengan jelas merasakan tiga aura yang dikenalnya saling terkait di udara, saling menekan. Akhirnya, Jiwer dan Undiing Bis harus bergandengan tangan untuk melawan Kiatus Wil. Di tempat ini, jika dia melepaskan indera ketuhanannya, dia secara alami akan dapat melihat situasi di depannya. Namun Zhang Fan tidak berniat melakukannya. Lagi pula, masih ada seorang Naschen Sol Realem Old Freak di depannya. Sudah merupakan bantuan besar bahwa dia bisa begitu dekat tanpa ketahuan. Aku tak bisa meremehkan siapapun si tua gila alam jiwa baru lahir. Zhang Fan menjadi tenang dan benar-benar menyerah pada gagasan untuk bergerak maju atau melepaskan indera ilahinya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan sarang gagak menyelimutinya, sepenuhnya menyembunyikan auranya. Setelah melakukan semua ini, ia menyandarkan punggungnya ke pohon besar. Pada saat yang sama, punggungnya juga menghadap ke tempat terjadinya pertempuran sengit. Ia duduk santai dan menggambar garis di depannya. Cahaya bintang dan air beriak dan akhirnya berubah menjadi cermin air yang berkilauan. Bulan air yang bercermin Sangat cocok untuk Shikigami bermerek spirit yang digunakan di sini. Tidak hanya dapat dengan sempurna mereproduksi situasi pertempuran sengit, tetapi juga tidak akan ditemukan oleh mereka. Sebelumnya, di kehampaan, ketika Keliman Naschen Sol menerobos udara, meskipun mereka langsung menghancurkan cermin air dengan kekuatan mereka yang mengesankan, mereka tidak menemukan keberadaannya. Sekarang hanya ada mutianyan, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zhang Fan bersandar di pohon dan menonton pertunjukan dengan santai. Berbicara. Di mana anak itu bersembunyi. Dengan teriakan keras, domain nirvana milik Mutianyan meluas dan berubah secara tak terduga. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang meremas sekelilingnya. Tekanan tak berujung mengikuti perubahan domain dan menekan tubuh Jiwer dan iblis binatang abadi. Pada saat ini, Jiwer dan iblis binatang abadi keduanya diselimuti oleh domain nirvana milik Mutianyan. Mereka tidak punya tempat untuk lari dan hanya bisa berjuang untuk melawan. Terlebih lagi, bukan hanya tekanan dari kemampuan ilahi eksternal. Ketika ditempatkan di dalam domain kemampuan ilahi nirvana ini, seolah-olah emosi manusia langsung memudar. Kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kegembiraan. Semuanya ditekan, dan seluruh orang itu seperti mayat berjalan. Bahkan kemampuan ilahi mereka sendiri terpengaruh secara tak terlihat dan tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Hari itu, bahkan dengan nirvana domain milik Zhang Fan, dia tidak berani membiarkan Mutianyan membungkusnya di nirvana domain. Sebaliknya, dia menggunakan medan perang untuk bertarung. Jiwer dan Undying Beast Devil keduanya lebih rendah darinya. Karena terbungkus dalam nirvana domain, mereka secara alami berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Adapun Jiwer dan senyum ramahnya yang menjadi ciri khasnya, dia bahkan tidak bisa menangis sekarang. Rambutnya yang putih, seperti rumput yang layu, menutupi wajahnya, membuat wajahnya yang tua dan keriput tampak semakin seperti hantu. Di sekelilingnya, sembilan bayi hantu melayang-layang. Masing-masing dari mereka tampak lesu, seolah-olah mereka telah mengalami pukulan. Dari waktu ke waktu, mereka akan menyentuh tubuh Jiwer, seolah-olah mereka sedang mencari kenyamanan dari ibu mereka. Tidak jauh dari Jiwer, iblis binatang abadi masih diselimuti pakaian hitam. Kondisi wajahnya tidak terlihat, tetapi dari tubuhnya yang tinggi dan tegap membungkuk dan gemetar, seolah-olah dia tidak dapat berdiri dengan mantap, jelas bahwa kondisinya tidak jauh lebih baik daripada Jiwer. Sejak konflik pecah hingga Zhang Fan tiba, hanya sesaat telah berlalu. Kedua ahli core formation yang terlambat ini, yang memiliki kekuatan tempur seperti ahli core formation puncak, telah dipaksa keambang kematian. Teror monster Tuan Aschen Sol terungkap sepenuhnya. Dan ini dengan syarat Mutianyan menahan diri sedikit. Dilihat dari niatnya, dia jelas ingin mencari keberadaan Zhang Fan dari Jiwer dan Unding Beast Devil. Kalau tidak, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kemungkinan besar seseorang akan mati di tempat. Bagaimana aku bisa tahu kemana bocah nakal itu pergi? Jiwer nampaknya menjadi gila dan meraung. Dia benar-benar merasa dirugikan. Apa hubungan dia, Jiwer, dengan Zhang Fan? Dua kalimat yang diucapkannya kepadanya hanyalah ancaman Zhang Fan, yang mengatakan bahwa Zhang Fan akan mencungkil matanya, menjulurkan lidahnya, dan mematahkan anggota tubuhnya. Bagaimana dia bisa tahu keberadaan Zhang Fan? Iblis binatang abadi bahkan lebih tertekan. Dia bahkan lebih buruk dari Jiwer. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Zhang Fan, jadi bagaimana dia bisa menjelaskan keberadaannya? Namun, tidak peduli seberapa sedih dan tertekannya mereka, itu tidak ada gunanya. Mutianyan telah memastikan bahwa mereka bersekongkol satu sama lain. Kedua, dia telah mencari mereka tanpa henti selama tiga hari, tetapi tidak ada satu bayangan pun yang ditemukan. Dia sedang menekan api jahat di dalam hatinya. Ini adalah waktu yang tepat untuk melampiaskan amarahnya pada mereka. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Oleh karena itu, Mutianyan tidak berniat mendengarkan penjelasan Jiwer. Dengan lambayan tangan kanannya, hembusan angin tiba-tiba muncul. Teknik penghancuran tanpa batas berubah menjadi gelombang pasang, menutupi Jiwer dan iblis binatang abadi dalam aliran yang tak berujung. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menyegelmu di domain sihir dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Saat berbicara, tangan Mutianyan tidak berhenti bergerak. Serangkaian ledakan terdengar, seperti letusan gunung berapi yang terus-menerus. Di bawah serangan tingkat Naschen Sol seperti itu, belum lagi Jiwer dan yang lainnya benar-benar tidak tahu, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan punya waktu untuk berbicara. Gambar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar undiing bisdevil, seperti bendungan yang dibentuk oleh binatang buas, lapisan demi lapisan perlawanan. Pergerakan iblis binatang abadi itu agak aneh. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tahu bahwa ketika berhadapan dengan kekuatan yang begitu besar, dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Hanya dengan mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bukankah bertahan secara pasif seperti dia sedang mencari kematian? Di depan cermin air, Zhang Fan sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa iblis binatang abadi itu punya trik lain, tetapi ia segera tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jiwer, yang berada di sampingnya, akhirnya memberikan respons yang paling intens. Iblis tuamu. Suara hantu terdengar dari Jiwer. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti iblis gila. Dia mengarahkan jarinya yang kurus kering ke arah Mutianyan dan berteriak, jangan paksa aku. Jadi bagaimana kalau aku memaksamu? Mutianyan bahkan tidak memandangnya dan menjawab dengan santai. Setelah kejadian tiga hari lalu, dia jauh lebih waspada terhadap Zhang Fan, tetapi dia masih tidak peduli dengan Jiwer. Dia tidak percaya bahwa setiap kultifator core formation begitu abnormal sehingga mereka dapat bergulat dengannya, seorang Naschen Soul Stage Master. Bagus, bagus, aku akan melawanmu. Rambut putih Jiwer tiba-tiba terbang tanpa angin, seolah seluruh tubuhnya telah terbalik, dan rambutnya yang berantakan berkibar ke arah yang berlawanan seperti ular berbisa. Engah. Pada saat yang sama, dia memuntahkan setegup darah. Begitu darah itu bersentuhan dengan udara, darah itu berubah menjadi kabut darah. Sembilan bayi hantu di sekitar matriark Jiwer tampak sedang mandi. Dengan suara mendesing, mereka masuk dan keluar dari kabut darah satu per satu. Dalam sekejap, sembilan bayi hantu itu semuanya ternoda warna darah dan tampak semakin ganas. Hah. Melihat pemandangan ini di cermin air, Zhang Fan terkejut dan memandangnya dengan penuh minat. Karena rambutnya berkibar ke atas, wajah tua Jiwer tak lagi tertutup dan terekspos jelas di hadapannya. Awalnya, Zhang Fan bahkan tidak tertarik untuk melihat wajah tua yang penuh kerutan itu, tetapi sekarang berbeda. Pada saat yang sama ketika Jiwer membuat tanggapan itu, sedikit demi sedikit, dari lambat ke cepat, kerutan yang menutupi seluruh wajah secara bertahap terhapus. Aneh. Di bawah tatapan Zhang Fan, dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, yang muncul di depannya adalah wajah mulus dan putih seperti wajah wanita muda yang baru menikah. Tidak peduli seberapa imajinatifnya seseorang, dia tidak dapat menghubungkannya dengan wajah lama sebelumnya. Jika dia tidak melihat perubahan ini dengan matanya sendiri, Zhang Fan tidak akan percaya bahwa wanita muda yang anggun ini sebenarnya adalah Jiwoo, R, yang sangat jelek sehingga orang-orang tidak ingin melihatnya. Wah, lihat baik-baik, kekuatan sihir penyihir tua ini sungguh menarik. Di depan cermin air, nafsu makan kutau juga tergugah, dan dia mengingatkan dengan penuh minat. Pada saat kutau mengingatkannya, Zhang Fan telah menyadari masalahnya. Saat ibu hantu Jiwer mulai berubah, kabut darah yang disemburnya dan bayi hantu Jiwer yang melintasi kabut darah semuanya terhubung satu sama lain oleh benang merah. Garis merah ini tidak terlihat. Jika ada noda cahaya merah yang mengalir pada garis merah saat Jiwer berubah, Zhang Fan mungkin tidak akan menyadarinya. Garis-garis merah ini berasal dari perut Jiwer dan terhubung ke sembilan anaknya melalui kabut darah. Saat garis-garis itu berputar, tampaknya ada perubahan yang tak berujung. Garis-garis itu tampak seperti tali pusar yang menghubungkan ibu dan anak-anak. Apa hebatnya monster tua tahap Yuanying? Bisakah kamu melakukan apapun yang kamu inginkan? Saya tidak terima ini. Jiwer, yang telah berubah kembali menjadi seorang wanita muda, meraung sekeras-kerasnya. Tanpa sadar, Zhang Fan dalam keadaan tidak sadar. Seolah-olah dia melihat wanita muda dengan bakat luar biasa yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada daubesar dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi alat untuk menikah dan melahirkan anak-anak yang mewakili garis keturunan keluarga. Pada saat ini, Jiwer tampaknya telah menyatu dengan orang yang tiba-tiba meletus dan membantai kedua keluarga itu. Ratusan tahun telah berlalu tanpa jejak. Ledakan. Bayi hantu Jiwer, dalam sekejap, menerkam perut Jiwer sepanjang garis merah seperti pusar di depan semua orang. Kali ini, seolah-olah waktu telah dibalik, menelusuri asal-usul dan kembali ke waktu sebelum dia dilahirkan. 616. Sebelum aku lahir, aku tidak tahu apa-apa. Mengapa surga melahirkan aku? Tidak berpakaian membuatku kedinginan, tidak makan membuatku lapar. Kembalikan aku ke surga, kembalikan aku ke masa sebelum aku dilahirkan. Waktu mengalir kembali ke sumbernya, sembilan bayi hantu kembali ke sebelum mereka lahir. Mengikuti perjalanan yang seperti pusar, sembilan bayi hantu itu bersorak dan melompat kembali ke perut ibu mereka, seolah-olah mereka lah satu-satunya kehangatan di dunia. Untayan kebahagiaan tak terbatas ini praktis mengembun menjadi bentuk material dan berubah menjadi asap yang membumbung ke cakrawala. Bahkan domen kemampuan ilahi nirvana yang menekan semua emosi dan keinginan tidak mampu menyembunyikannya. Di depan cermin air, Zhang Fan mengerutkan kening dan merasa sedih. Sembilan bayi hantu ini awalnya adalah makhluk hidup biasa. Meskipun mereka lahir ke dunia dengan banyak kesulitan, bukan berarti mereka tidak mengalami kehidupan itu sendiri. Namun, betapa malangnya mereka bertemu dengan ibu seperti itu. Sejak hari mereka lahir, mereka berubah menjadi hantu jahat, haus darah dan pembunuh, selamanya jatuh ke alam baka. Mereka terbunuh sebelum sempat terbentuk. Mungkin kehidupan seperti ini tidak pahit, tetapi ketika mereka menelusuri kembali sumbernya dan kembali ke tubuh ibu mereka, kegembiraan dari jejak kehidupan itu sendiri masih cukup untuk menggerakkan ekspresi seseorang. Begitu sembilan bayi hantu anak memasuki tubuhnya, perut ibu hantu JUR mengembang dan mengecil. Hal ini berulang puluhan kali dalam sekejap, dan akhirnya kembali normal. Namun, pada saat-saat terakhir, sama-sama terlihat sembilan anak menyatu menjadi satu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi bayi, duduk bersila di perutnya. Ini ekspresi Zhang Fan berubah saat dia melihat ibu hantu Jiu, R yang bersinar, yang telah mendapatkan kembali kemudaannya dan melayang di langit. Alasan dia terkejut adalah karena bentuk bayi yang muncul di perut Jiu R. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti Nas Chen Sol yang legendaris. Bagaimana itu mungkin? Jalan menuju jiwa baru tidaklah mudah untuk dicapai. Bagaimana mungkin hal itu dapat dicapai tanpa melalui banyak kesulitan. Tidak ada kekuatan ilahi di dunia yang dapat membuat Nas Chen Sol mencapai tahap fenomenal dalam sekejap. Pasti ada sesuatu yang misterius yang tidak diketahuinya. Jadi begitu. Tepat pada saat ini, ku tahu mendesah. Aku sudah merasakan bahwa kekuatan ilahi dari sembilan bayi hantu itu agak familiar, tetapi aku tidak dapat memahaminya. Sekarang tampaknya penyihir tua ini gila, tetapi dia memang seorang jenius. Oh, pena tuaku, ceritakan lebih banyak lagi. Zhang Fan begitu tertarik sehingga dia bahkan tidak peduli dengan situasi di cermin air. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada jalan menuju jiwa baru lahir. Apa yang dilakukan ibu hantu Jiuzi jelas terkait dengan jalan menuju jiwa baru lahir. Seni mencuri jiwa yang baru lahir. Aku tidak menyangka seni mencuri jiwa baru lahir memiliki kegunaan seperti itu. Sungguh jenius. Pendetaku mendecak lidahnya tanda kagum dan menjelaskan penilaiannya dengan kasar. Di antara seni rahasia jalan iblis kuno, ada teknik yang disebut Naschen Sol Snatching. Itu adalah teknik fleksibel yang diciptakan oleh kultifator iblis wanita yang telah kehilangan kesempatan untuk mencapai alam Naschen Sol. Seni mencuri jiwa baru lahir sebenarnya adalah mengambil jiwa baru lahir milik orang lain. Kalau tidak, Zhang Fan tidak akan memiliki teknik seperti itu. Kalau tidak, Naschen Naschen Sol Swat Naschen Sol tidak akan memilikinya. Naschen Sol Naschen Sol Naschen Sol Naschen Sol yang terbentuk dari benda spiritual tak bernyawa seperti Swat Naschen Sol secara alami tidak memiliki jejak kehidupan, jadi itu adalah hal terbaik untuk digunakan sebagai Naschen Sol kedua. Namun, hal semacam ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hanya dapat diperoleh secara kebetulan, dan tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk mendapatkannya. Dalam situasi seperti itu, teknik menjambret jiwa baru lahir diciptakan. Prinsipnya tidak rumit, tetapi sangat kejam. Pertama, ia mengambil Naschen Sol milik seorang kultifator dan menghapus jiwanya, mengubahnya menjadi Naschen Sol yang kacau tanpa seorang master. Langkah selanjutnya adalah kuncinya. Itu tidak dapat digunakan secara langsung karena dibatasi oleh Naschen Sol Naschen Sol. Namun, para kultifator Dao Iblis wanita memiliki metode alternatif. Pertama, mereka akan melakukan kultifasi ganda dengan seorang kultifator Dao Iblis laki-laki. Mereka akan mengorbankan kiesensi mereka sendiri untuk membentuk janin di dalam rahim. Kemudian, sebelum janin terbentuk, mereka akan memindahkan Naschen Sol ke dalamnya. Proses ini mirip dengan Naschen Sol kultifator normal yang kehilangan tubuh fisiknya dan mencoba untuk memilikinya. Perbedaannya adalah karena jiwa telah terhapus, maka jiwa baru yang seharusnya berada pada posisi dominan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan memperebutkan tubuh karena sifatnya yang tidak terkendali. Saat jiwa janin terbentuk dan kecerdasannya terbangun, ia akan memiliki jiwa baru karena keinginan alaminya untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, berdasarkan hasil metode rahasia tersebut, jiwa baru lahir akan merasuki tubuh janin, dan janin akan merasuki jiwa baru lahir. Ketika semua ini berkembang dengan lancar, Naschen Sol akan sepenuhnya diserap ke dalam tubuh janin. Pada saat itu, Fiendis Dao akan menggunakan metode rahasia untuk sepenuhnya memurnikan daging, darah, dan jiwa janin menjadi Naschen Sol. Akhirnya, akan terbentuk Naschen Sol yang terbentuk dari perpaduan Naschen Sol milik orang lain dan tubuh janin. Karena Naschen Sol Imprin dari Naschen Sol Imprin memiliki keunggulan absolut, Kultifator Dao Iblis Wanita dapat memobilisasi sebagian kekuatan Naschen Sol melalui hubungan alami antara ibu dan anak. Penolakan yang dideritanya jauh lebih sedikit daripada merebut Naschen Sol secara langsung. Kultifator Naschen Sol yang terbentuk setelah Naschen Sol Stelling Art jauh lebih lemah daripada Naschen Sol Perfected Master biasa, dan tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Namun, itu jauh lebih baik daripada terjebak di alam Core Formation selama sisa hidup mereka. Teknik bayi hantu sembilan anak yang dilakukan Jiu Air bahkan lebih lemah daripada jiwa baru lahir yang dibentuk oleh seni pencurian jiwa baru lahir. Lagipula, tidak semua orang bisa mendapatkan Naschen Sol yang masih hidup. Setidaknya, bahkan dengan pengalaman luar biasa Zhang Fan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mendapatkannya, apalagi Jiu Air. Setiap kultifator Naschen Sol tidak bisa dihina begitu saja. Memperoleh Naschen Sol lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itulah sebabnya pendeta Tao memuji ibu hantu Jiu Air sebagai seorang jenius. Dia tidak dapat menemukan jiwa baru lahir, tetapi selama proses kultifasi ibu hantu Jiu Air, dia menggunakan sebagian dari teknik pencurian jiwa baru lahir. Pada saat yang genting, sembilan jiwa baru lahir bergabung menjadi satu dan membentuk jiwa baru lahir virtual. Setelah itu, sama seperti seni mencuri jiwa baru lahir, dengan mengandalkan hubungan alami antara ibu dan anak, dia juga dapat memobilisasi kekuatan jiwa baru lahir dan menjadi setengah kultifator jiwa baru lahir. Bagaimana tepatnya Jiu Air mengubah sembilan anak hantu bayi menjadi jiwa baru lahir virtual? Ini melibatkan teknik rahasia rumit dari jalan iblis. Pendeta Tao Ku tidak menjelaskan secara rincin, dan Zhang Fan tidak menyelidikinya. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas. Desahan ini ditujukan untuk Jiu Air. Sebagai seorang wanita, dia bisa begitu kejam terhadap anaknya sendiri. Sulit untuk mengatakan apakah dia sangat keras kepala dalam hal kultifasi atau sama sekali tidak manusiawi. Setidaknya, Zhang Fan tidak berpikir dia bisa melakukan apa yang dia lakukan. Kedua, itu adalah kecelakaan aneh. Teknik bayi hantu sembilan anak Jiu Air jelas belum lengkap. Baik dia maupun teknik bayi hantu sembilan anak belum mencapai puncak alam pembentukan inti. Mereka hanya selangkah lagi dari jiwa yang baru lahir. Membentuk jiwa yang baru lahir dengan tergesa-gesa, belum lagi fakta bahwa kekuatannya akan sangat berkurang, tubuh jiwa mungkin tidak dapat menahan dampak seperti itu. Tidak heran dia berkata bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Dia memang mempertaruhkan nyawanya. Hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ketika Naschen Sol terbentuk, hantu akan menangis dan dewa akan melolong. Hukuman petir surgawi bukan hanya ujian, tetapi juga pembersihan tubuh dan jiwa. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menahan kekuatan Naschen Sol. Jika seseorang menggunakan teknik pencurian jiwa baru lahir atau teknik jiwa baru lahir kedua untuk membentuk jiwa baru lahir, tidak akan ada hukuman petir surgawi, tetapi ada banyak teknik rahasia untuk melewati tahap ini. Namun, Jiu Air menggunakannya dengan tergesa-gesa di saat hidup dan mati. Tentu saja, dia tidak memiliki kondisi ini. Jika dia menggunakannya terlalu lama, tubuhnya akan runtuh. Dia pada dasarnya mempertaruhkan nyawanya. Jiwa yang baru lahir. Tepat saat Zhang Fan menggelengkan kepalanya, terdengar suara seruan dari cermin air. Itu adalah suara mutianyan. Jelas, si tua ane mu tidak memiliki pengetahuan tentang tauku. Untuk sesaat, dia benar-benar salah mengira Indra Ilahi Jiu Air sebagai jiwa yang baru lahir. Dari penampakannya saja, memang tidak jauh berbeda dengan Naschen Sol yang sebenarnya. Jiu Air, yang tampak seperti wanita muda, berdiri di udara. Di sekujur tubuhnya, angin dingin bersiul, dan teknik bayi hantu sembilan anak dapat terlihat samar-samar di antara angin. Pada saat ini, teknik bayi hantu sembilan anak bukan lagi entitas nyata. Itu hanya hantu yang diciptakan oleh Indra Ilahi, tetapi kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dalam jangkauan aktivitas sembilan bayi hantu-hantu, yin ki tampaknya memiliki substansi, membentuk domen teknik bayi hantu yang dapat bersaing dengan domen teknik nirvana. Huff, mustahil. Setelah beberapa saat terkejut, mutianyan segera bereaksi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal itu, itu tidak menghentikannya untuk mendengus dengan jijik dan langsung mengujinya. Begitu dia mengatakan itu, teknik nirvana melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Kedua domen teknik bertabrakan dengan suara keras. Badaki spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu lapisan tanah di tanah dan menghantam pohon-pohon mengjulang yang lebih keras dari besi dan batu, membuat serangkaian suara berderak. Hanya dalam sekejap, domen teknik nirvana dan domen teknik bayi hantu berubah dari saling bersaing menjadi mendominasi satu pihak. Dalam kegelapan tak terbatas dari domen teknik nirvana, lolongan domen teknik bayi hantu berangsur-angsur melemah. Seluruh domen teknik ditekan hingga hanya tersisa beberapa puluh kaki di sekitar jiw. R. Palsu, itu palsu. Jalan menuju alam jiwa baru lahir itu misterius dan sulit. Bagaimana bisa dianggap enteng? Dalam konfrontasi di alam teknik jiwa baru lahir, Mutianyan, yang telah menang, tiba-tiba menghela nafas seolah-olah dia memiliki banyak emosi di dalam hatinya. Dia tiba-tiba tampak seperti seorang kultifator alam jiwa baru lahir. Sebelum suaranya menghilang, domen teknik bayi hantu yang jiwer bentuk sementara retak inci demi inci. Jelas bahwa itu akan benar-benar runtuh di bawah tekanan Mutianyan. Bukan hanya domen kemampuan ilahi yang tidak sempurna. Tubuh jiwer akhirnya tidak mampu menahan benturan tersebut. Wajahnya, yang telah kembali seperti wanita muda, ditutupi oleh lapisan pembuluh darah berwarna darah. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi fas porselen retak yang dapat pecah kapan saja. Di wajahnya, kerutan yang belum lama menghilang kini samar-samar terlihat, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, jiwer, yang masih menghadapi situasi putus asa, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan kesedihan dan kengganan, yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Anakku, anakku, pulanglah bersama ibu. Dalam sekejap, sembilan teriakan hantu itu bergabung menjadi satu, dan domain teknik bayi hantu muncul di seluruh langit. Mereka tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi suara keras yang mengguncang dunia. Ledakan. Dalam gemuruh itu, domain teknik bayi hantu tidak berhenti, dan sembilan domain teknik bayi hantu tiba-tiba runtuh. Perasaan yang tidak sedih atau gembira menyebar dan langsung masuk ke hati setiap orang. 617. Ledakan. Di tengah gemuruh yang menggetarkan bumi dan tangisan bayi, tubuh asli jiwer, dipadukan dengan domain jiwa baru lahir, tiba-tiba menyusut dan meledak. Dalam sekejap, riak-riak yang merusak merobek domain jiwa baru lahir mutianyan dan menyebar tanpa henti. Dengan erangan teredam, seluruh tubuh mutianyan bergetar hebat, seolah-olah kekuatan penghancuran diri jiwer telah menyebar melalui wilayah nirvana ke tubuhnya. Pada saat yang sama, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar, ingin mencobanya. Peluang. Pertarungan tiga hari lalu membuatnya tahu bahwa jika itu adalah konfrontasi langsung, dia masih belum sebanding dengan monster tua Naschen Sol yang sebenarnya. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya, mustahil baginya untuk menang. Sekarang adalah kesempatan bagus. Domain Naschen Sol milik mutianyan terkoyak, dan dia sendiri juga sedikit terluka. Jika dia menyerang saat ini, peluangnya untuk menang akan meningkat setidaknya 30 persen. Dia tidak ingin dikejar oleh monster tua Naschen Sol seperti itu, yang bersembunyi di mana-mana seperti tikus. Jika benar-benar ada kesempatan, dia akan senang merasakan membunuh seorang Master Naschen Sol. Tepat saat ia ingin mencobanya, orang lain memberikan reaksi yang sama dengannya. Binatang iblis yang tadinya berdiri di pinggir, seakan-akan terluka parah dan hanya mundur untuk bertahan seperti Zhang Fan, tiba-tiba menampakkan aura yang luar biasa saat ini. Dalam sekejap, hembusan angin bertiup kencang, bagaikan tangan tak terlihat, tiba-tiba melepaskan jubah hitam yang seolah melekat di tubuhnya. Di saat yang sama, aura aneh membumbung tinggi ke angkasa. Hah! Pada saat yang sama, Mutianyan dan Zhang Fan menyadari perubahan pada orang ini pada saat yang sama. Perbedaannya adalah Mutianyan bingung, tetapi pupil Zhang Fan tiba-tiba menyusut, langsung mengenali identitas orang lain. Itu dia. Pada pandangan pertama, wajah Zhang Fan penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Hahaha! Saya telah mencarinya ribuan kali, tetapi saya menemukannya tanpa usaha apapun. Di balik kedok sarang burung gagak, Zhang Fan tertawa lepas, kebanggaan dan kegembiraan seperti itu dilampiaskan tanpa rasa malu. Sosok yang membuatnya begitu bahagia itu berdiri membelakanginya. Jubah hitamnya yang longgar memperlihatkan bagian belakang kepala binatang iblis itu di cermin air yang beriak. Ini adalah pertama kalinya iblis binatang abadi menunjukkan wujud aslinya. Namun, Zhang Fan bahkan tidak melirik wajahnya yang bertato. Semua perhatiannya terpusat pada bagian belakang kepalanya. Makhluk seperti bayi yang buruk rupa itu bercokol di sana. Keempat anggota tubuhnya seperti empat cakar tajam, menusup tanpa ampun ke bagian belakang kepala mayat hidup binatang iblis itu. Wajah bayi itu dipenuhi dengan kedengkian yang tidak wajar. Dibandingkan dengan bayi hantu yang baru saja menghilang di antara langit dan bumi, ia tampak lebih menyeramkan dan menakutkan. Namun, di mata Zhang Fan, benda ini sama sekali tidak menakutkan. Malah, benda ini sangat imut. Bahkan aura tajam dan mengerikan yang tiba-tiba muncul darinya sangat memanjakan mata. Pedang kekejaman Bila bunga meneteskan air mata, orang menyesal karena seekor burung terkejut. Segala sesuatu berubah sesuai dengan kondisi pikiran seseorang. Di mata Zhang Fan, penampilan buruk Suot Ruth Lesnis tetaplah mengemaskan dari sudut pandang manapun. Dia bahkan tidak sanggup mengalihkan pandangannya. Dalam sepersekian detik, segalanya menjadi jelas. Mengapa pedang kejam terus mengikuti Yin Heng? Jelas, Yin Heng adalah gadis kecil yang diberi nama saat itu. Mengapa Zhang Fan terus merasa bahwa binatang iblis sedang memata-matainya di sepanjang jalan? Tidak perlu dikatakan, orang ini secara alami mengenali Zhang Fan sebagai orang yang membuatnya menderita saat itu dan mencuri warisan urat pedangnya. Suot Ruth Lesnis mungkin tidak mempersulit Yin Heng karena dia tidak ingin merusak rencananya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Yin Heng mungkin menempati posisi penting di hati Suot Ruth Lesnis. Namun, semua ini tidak penting. Di dalam hati Zhang Fan, pedang kejam telah terwujud menjadi jiwa baru lahir kedua dan merupakan andalannya yang terbesar dalam melawan monster tua jiwa baru lahir. Mutianyan tidak bisa dianggap ahli di antara para kultifator Naschen Sol. Di antara semua kultifator Naschen Sol yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, selain dari Frost Chantipede yang setengah terbentuk, Old Freak Mu bisa dianggap yang terlemah. Meski begitu, dia tidak bisa mengalahkannya. Sekarang, sebuah kesempatan ada di depannya. Asal dia menghapus sepenuhnya kekejaman pedang dan menyempurnakan pedang baru lahir ini menjadi jiwa baru lahir kedua, apa jadinya Mutianyan? Setelah merenung sejenak, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menyebarkan energi spiritual yang telah dikumpulkannya dan menekannya dengan kuat, sambil mengamati situasi dengan tenang. Sekarang, targetnya bukan lagi Mutianyan sendirian. Dua orang yang langsung terlibat dalam pertarungan sengit itu juga menjadi targetnya. Zhang Fan yang terbaring tak bergerak untuk sementara waktu, matanya berbinar-binar seolah-olah benda padat. Jika bukan karena sarang burung gagak yang mengisolasinya, dia pasti sudah ketahuan sejak lama. Zhang Fan sedang menonton dari samping, tetapi dia sama sekali tidak diperhatikan oleh dua orang di lapangan. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada satu sama lain. Begitu pedang kekejaman muncul, niat membunuh pedang yang membumbung tinggi ke langit dan ki pedang yang ganas dan gila membuat hati Mutianyan bergetar. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah mengulangi kesalahan dari tiga hari yang lalu. Dia sekali lagi memperlakukan harimau yang ganas seperti anak kucing. Aura pedang kekejaman yang terpancar saat itu adalah aura seorang kultifator di puncak alam formasi inti. Ditambah dengan pedang kinya yang tak terkalahkan dan menaklukkan segalanya, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya telah melampaui alam formasi inti dan cukup untuk mengancam keberadaan Mutianyan. Namun, Mutianyan tidak menganggapnya terlalu serius. Kesenjangan antara level penyelesaian dan level awal tidak mudah untuk dilintasi. Namun, dia lupa satu hal. Jika Swatrut Lesnys bisa bertahan sampai sekarang, bagaimana mungkin dia tidak punya kartu truf? Dalam sekejap, tawa jahat Swatrut Lesnys membuat wajah Mutianyan berubah warna. Si tua anehmu, ingatlah, namaku adalah Pedang Kekejaman. He he. Saat ia mengumumkan namanya, tawanya yang menyeramkan itu sepenuhnya dibayangi oleh suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap, angin bertiup kencang. Seolah-olah seluruh langit telah terkoyak dan angin yang tak berujung menyapu. Pedang ki, sepuluh ribu kaki pedang ki. Namun, pedang ki ini bukanlah pedang jahat kekuatan ilahi yang menjadi ciri khas pedang kejam. Sebaliknya, itu adalah pedang ki awan melonjak yang luas, agung, dan sangat murni. Pedang ki langsung melepaskan cahaya cemerlang yang menghancurkan segalanya. Saat pedang itu menembus domain nirvana yang telah retak terbuka, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Namun, itu bukan keterkejutan seperti Mutianyan, tetapi rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan yang melonjak ke dalam hatinya. Pedang Pusat Yin Yang Kilin Penguasa Jiwa Pedang Lalu, sebuah adegan yang telah tersimpan dalam ingatannya tiba-tiba muncul. Pada saat ini, pedang ki setinggi sepuluh ribu kaki yang meletus dari pedang kekejaman itu persis seperti penguasa jiwa pedang. Aura pekat pedang Yin Yang Kilin Pusat bahkan lebih jelas. Pada saat ini, pedang ki setinggi sepuluh ribu kaki memperlihatkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Domain jiwa baru lahir Mutianyan langsung dipenuhi dengan suara sutra yang robek. Sebuah jalan tiba-tiba muncul dan pedang ki akan segera dihancurkan. Kekuatan yang keluar dari pedang ki ini tidak kalah dengan domain Naschen Sol. Karena sifat khusus pedang ki, itu bahkan tidak sebanding dengan kultifator Naschen Sol biasa. Melihat ini, Zhang Fan berpikir sejenak dan mengerti. Bagaimanapun juga, pedang kekejaman adalah perwujudan dari pedang ki Yin Yang Kilin Pusat. Mereka memiliki akar dan asal yang sama. Agaknya, dia belum pergi jauh saat itu, tetapi berbaring tak bergerak di sekitar puncak layar pedang, menyerap pedang ki yang menghilang dari runtuhnya domain pedang pusat dan esensi pedang Yin Yang Kilin Pusat, dan akhirnya memadatkan pedang ki sepuluh ribu kaki ini. Ketika dia memikirkan bahwa selama bertahun-tahun dia menyendiri, pedang kekejaman benar-benar ada di dekatnya, Zhang Fan sangat menyesalinya hingga dia menutup mata terhadap hal itu. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa pedang kekejaman bertahan sampai sekarang, menunggu sampai kelemahan di wilayah Nirvana terungkap sebelum dia tiba-tiba menyerang. Pedang ki ini jelas diserap dan disempurnakan olehnya. Secara tegas, itu adalah benda asing yang hanya memiliki kekuatan satu serangan. Ini mirip dengan saat Zhang Fan mengandalkan asal emas untuk mengirimkan pedang ki untuk membunuh Yin Yang Eksentrik di Tanah Roh Api. Namun, satu serangan saja sudah cukup. Di hadapan pedang ki yang mengerikan ini yang cukup untuk membunuhnya, Mutianyan terkejut dan akhirnya mengungkapkan kekuatan sejati seorang kultifator jiwa baru lahir. Ha! Dia mengembuskan napas dan terbang keluar. Di cermin air, Zhang Fan melihat dengan matanya sendiri bahwa ketika domain Nirvana hampir terbelah dua, Mutianyan dan domain Nirvana yang selalu mengelilinginya seperti nebula, melesat melintasi langit. Pada saat ini, domain Nirvana masih melilitnya, runtuh tetapi tidak bubar, lapis demi lapis menahan pedang ki. Namun, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa apakah itu Mutianyan sendiri atau domain Nirvana, jika mereka tidak membuat respons yang kuat, mereka takut bahwa mereka benar-benar akan dibunuh oleh pedang ki ini. Kalau saja seorang master tahu jiwa baru lahir yang bermartabat benar-benar terbunuh oleh sebuah serangan mendadak, itu pasti hanya sebuah lelucon. Pada saat kritis ini, Mutianyan, yang telah memperoleh waktu dan ruang dengan terbang mundur, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya terang muncul di antara telapak tangannya. Sebuah benda berbentuk cakram tiba-tiba muncul. Ini. Zhang Fan mengerutkan kening dan melihat wajah sebenarnya dari benda ini. Ini adalah benda yang tampak seperti roda bundar. Penampakannya sederhana dan biasa saja, dan penampakannya tidak mengherankan. Namun, bagi Mutianyan untuk mempercayakan harapan untuk membalikkan keadaan saat ini, tentu saja itu bukan benda biasa. Paling tidak, itu adalah harta karun tingkat harta karun spiritual. Benar saja, begitu harta karun itu muncul, Mutianyan tiba-tiba berteriak, itu adalah harta karun. Roda Nirvana, tujuh emosi dan enam akar, berhenti. Ledakan. Dalam sekejap, dengan roda Nirvana sebagai pusatnya, lapisan-lapisan riak, pedang kipenghancur yang tak terhitung jumlahnya, menyebar jauh. Bahkan jika diisolasi oleh sarang burung gagak, Zhang Fan masih merasakan kengeriannya melalui perubahan di cermin air. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, keenam akar ini merupakan bawaan lahir. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kejahatan, keinginan, ketujuh emosi ini tidak dapat dipelajari. Ketiga belas perasaan ini sudah ada sejak lahir, tetapi tidak dapat dipelajari. Kemanapun riak-riak itu lewat, semuanya kembali sunyi dalam sekejap. Di bawah kekuatan roda Nirvana ini, bahkan pedangki yang tak terhentikan pun menunjukkan beberapa tanda kelemahan, dan seluruh domen Nirvana pun semakin membeku, berhenti di ambang kehancuran. Pada saat ini, Mutianyan mendorong kedua telapak tangannya, dan roda Nirvana melesat keluar dengan suara keras, menghalangi pedangki di depannya. Dalam sekejap, di tengah gemuruh yang menggemparkan itu, Zhang Fan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Berengsek. Di dalam cermin air, Mutianyan, dengan domen Nirvananya yang rusak, bergoyang dan bergoyang, membesar dengan cepat, dan dalam sekejap, memenuhi seluruh penglihatan cermin air. Menonton pertunjukan itu adalah akting. Zhang Fan tersenyum pahit, lalu berdiri, jubahnya mengeluarkan suara, rambut hitamnya bergerak tanpa angin, dan momentumnya langsung meningkat ke titik ekstrim. 618. Menonton pertunjukan itu seperti berakting. Zhang Fan tersenyum pahit saat dia berdiri. Jubahnya berkibar kencang, dan rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Auranya langsung meningkat ke titik ekstrim. Dia tidak punya pilihan lain selain menghilangkan gagasan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan memperlihatkan dirinya di depan Jianrut Les dan Mutianyan terlebih dahulu. Pada saat itu, sosok Mutianyan yang mundur, terbungkus dalam domain Nirvana, berkembang pesat. Dalam sekejap, sosok itu memenuhi seluruh bidang penglihatan di cermin air. Ini tentu saja bukan transformasi surgawi mereka, yang telah menjadi sangat besar. Faktanya, sosok itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Terutama ketika roda surgawi Nirvana bertabrakan langsung dengan pedang ki, sejumlah besar roh ki yang kacau meledak dan menimbulkan malapetaka. Pedang ki retak inci demi inci dan berada di ambang kehancuran. Mutianyan dan roda surgawi Nirvana terguncang dan terlempar kembali dengan suara keras. Dalam sekejap, mereka mendekati tempat Zhang Fan bersembunyi. Pada saat ini, tepi domain Nirvana yang hampir tidak terpelihara hampir menyentuh sarang gagak. Pada saat ini, jika Zhang Fan mundur, dia tentu saja dapat dengan mudah menghindari tabrakan domain Nirvana. Namun, dia pasti akan terekspos di depan mereka berdua. Jika dia tidak menghindar, dia akan langsung terbungkus dalam domain Nirvana milik Mutianyan. Itu akan semakin tidak dapat diterima. Tak berdaya, Zhang Fan hanya bisa memilih kesempatan ini yang bukan kesempatan untuk meledak. Ledakan. Cahaya merah menyala dan sarang burung gagak beterbangan. Sosok Zhang Fan tiba-tiba bangkit dan muncul di tengah pertempuran sengit. Tepat pada saat ini, konfrontasi pertama antara Mutianyan dan Jianrut Les baru saja mencapai tahap. Setelah menghancurkan 90% wilayah Nirvana dan mengirim roda surgawi Nirvana dan Mutianyan terbang, pedang ki jelas telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Bagaimanapun, itu seperti air tanpa sumber. Hampir 90% tubuh pedang yang murni terbuat dari pedang ki, seperti batu yang telah lapuk selama 10 ribu tahun. Di bawah angin sepoi-sepoi yang tidak berarti, tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi potongan-potongan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Ruang dalam radius ratusan kaki penuh dengan lubang. Melihat hanya tersisa sebelas aliran pedang ki, dan aliran itu terus-menerus menerobos udara menuju Mutianyan, Jianrut Les mengeluarkan rawungan yang sangat kesal. Ini karena dia tahu bahwa meskipun bagian yang tersisa adalah inti dari pedang ki di tengah, itu tidak cukup untuk membunuh Mutianyan, yang telah mengatur napasnya. Bukan hanya dia, tetapi monster tuamu, yang menghadapi pedang ki yang tersisa, juga jelas merasakan hal ini. Dia menghela napas lega dan akhirnya melepaskan tangannya untuk menunjuk roda surgawi pemusnahan, yang terbang di udara tetapi tidak rusak sama sekali. Saat dia menunjuk, jimat misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di ujung jari Mutianyan. Mereka berkumpul menjadi aliran deras dan bergegas menuju roda surgawi nirvana. Dengan suara mendesing, roda surgawi nirvana tiba-tiba berputar. Ada tujuh di depan dan enam di belakang. Tiga belas riak tiba-tiba menyebar, menyebar jauh dan luas. Kemanapun riak-riak itu lewat, wilayah nirvana yang hampir runtuh tiba-tiba membeku, seolah-olah ada beban berat yang menekannya. Wilayah itu tidak lagi diambang kehancuran. Sebaliknya, ia terus maju dan menghadapi sisa kekuatan pedang ki. Jelas, monster tuamu ingin menggunakan sisa kekuatan wilayah nirvana untuk melahap pedang ki yang mengerikan itu. Kemudian, dengan kultivasi jiwa baru lahirnya yang hampir tidak rusak, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Jian Ruthless. Tiga belas riak itu memang luar biasa. Namun dalam sekejap mata, tanaman merambat raksasa yang juga diselimuti oleh tiga belas riak itu tiba-tiba terdiam. Tanaman-tanaman itu awalnya tidak bergerak, dan keheningan yang tiba-tiba itu membuatnya tampak seolah-olah vitalitasnya telah tersedot keluar. Daun-daun hijau dan tanaman merambat hijau ada di mana-mana, tetapi ketika seseorang melihatnya, orang akan selalu merasa bahwa ada depresi yang tak berujung di dalam kehijauan itu. Harta karun yang bagus Zhang Fan, yang baru saja muncul, kebetulan melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak memuji. Ada yang salah. Ada yang salah dengan anak ini. Pada saat yang sama, penganut Taoismeku mengungkapkan pendapat yang sepenuhnya berbeda dari Zhang Fan. Hmm. Pada saat ini, gerakan besar ketika Zhang Fan muncul dan momentum yang melonjak telah menarik perhatian Jian Ruthless dan Mutianyan. Jian Ruthless terkejut pada awalnya, kemudian gembira, sementara Mutianyan sebaliknya. Dia senang pada awalnya, kemudian murung. Ekspresi keduanya berubah, yang benar-benar menarik. Zhang Fan tentu tahu bahwa pada saat kritis ini, Ku Tao tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak penting. Sebaliknya, setiap kali dia menyelap pada saat ini, Ku Tao pasti telah membuat penemuan mengejutkan yang dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, Zhang Fan sudah sangat mempercayai Taoistku. Dia segera memikirkannya dan memberikan tanggapan. Ledakan. Angin menderu dan ujung lengan bajunya terbuka lebar, menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya terulang seolah baru kemarin. Satu persatu, pohon-pohon raksasa yang dapat menopang langit bangkit dari tanah di bawah pengaruh kemampuan ilahi lengan langit dan bumi. Sama seperti puncak tunggal hari itu, mereka menghantam Mutianyan, yang terbang kembali dan mendekat. Zhang Fan telah menguji pohon-pohon raksasa ini. Masing-masing pohon lebih kuat dari besi dan batu, dan energinya yang tinggi menunjuk ke langit. Kekuatan yang jatuh dari langit kali ini tidak kalah sedikitpun dengan puluhan puncak tunggal hari itu. Hampir seratus pohon raksasa di sekitarnya, di bawah tarian lengan langit dan bumi Zhang Fan, seperti raksasa dengan kaki dari lumpur. Bersama dengan akarnya yang sangat besar, mereka membungkus sejumlah besar tanah dan batu, dan tiba-tiba menariknya dari tanah dan melemparkannya ke langit. Gerakannya kali ini seperti badai yang sangat mengerikan. Dan kemanapun badai itu lewat, tanah akan hangus. Mu Tianyan, yang sedang berlari ke depan, tiba-tiba menoleh, dan ekspresinya berubah drastis. Dengan serigala di depan dan harimau di belakang, Zhang Fan tentu saja tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa membunuh monster tuamu seperti ini. Tujuannya hanya untuk mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Dulu, di negeri roh api, dia telah mengaktifkan asal-muasal energi pedang logam dan menggunakannya untuk membunuh monster yin yang tua. Saat itu, dialah yang telah melepaskan energi pedang, tetapi sekarang, dia telah memainkan peran Chen Su, menjadi orang yang menghalanginya. Hampir seratus pohon raksasa, dengan berat dan teksturnya masing-masing, ditambah dengan kekuatan dahsyat yang meletus dari teknik penyembunyian kosmos lengan terbalik, dalam sepersekian detik, seolah-olah sebuah gunung sedang menghantam dari depan. Bagaimana mungkin Mu Tianyan, yang sudah pernah menderita, berani bersikap ceroboh. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia berbalik ke samping dan menekankan telapak tangannya. Saat telapak tangannya ditekan, tampak ada telapak air hitam yang menyembur keluar dari telapak tangannya. Saat pohon-pohon raksasa hendak mencapai tubuhnya, itu seperti badai nirwana kecil, dan pusaran nebula tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, pohon-pohon raksasa yang lebih keras dari besi dan batu, seolah-olah telah dipotong oleh ratusan juta pisau dan kapak, hancur berkeping-keping, lalu berguling ke langit, tidak lagi menjadi ancaman. Ini bukan sesuatu yang diluar dugaan Sang Fan. Bagaimana mungkin seorang kultifator tahap Yuanying dapat dengan mudah dipermalukan, tetapi tujuannya telah tercapai. Tampaknya dia telah dengan mudah menyelesaikan krisis, tetapi ekspresi tak berdaya di wajah Mutianyan tidak menghilang sedikitpun. Sebaliknya, itu langsung menjadi lebih intens, berubah menjadi kepahitan yang dalam yang akan menetes ke bawah. Hampir seratus pohon raksasa, dengan biaya pemusnahan, mengeluarkan kekuatan tandingan yang kuat, langsung meledakan dirinya ke dalam domen nirvana yang tersisa. Begitu dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa esensi terakhir dari pedangki hampir mengembun menjadi jarum tipis yang sangat tajam, menunjuk langsung di antara kedua alisnya. Dalam sekejap, hawa dingin yang tidak pernah dirasakannya selama ratusan tahun tiba-tiba menyeruak dari tulang ekornya, langsung ke alisnya, dan mengembun menjadi kata, cuan, dalam kepahitan. Melihat bahwa pedang kejam tidak menjatuhkan bola pada saat kritis dan diam-diam bekerja sama dengannya, Zhang Fan menghela napas panjang lega. Memanfaatkan celah ini, dia berteriak keras. Guruku. Alasan mengapa dia tidak mengeluarkan kekuatan terkuatnya pada saat pertama, tetapi menggunakan trik lama yang pernah dia gunakan terhadap Mutianyan. Dia pasti sudah bersiap sejak lama, sehingga dia bisa mengulur waktu. Bagaimanapun juga, serangan acak tidak sebaik serangan yang terarah. Zhang Fan tidak perlu mengatakan apa-apa. Tepat ketika dia punya sedikit waktu, pendetaku sudah menunjukkan masalahnya. Ada yang salah dengan tahap Yuan Ying anak ini. Dia pemarah, mudah marah, dan memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, yaitu keserakahan, kemarahan, dan obsesi. Dia bahkan tidak bisa menahannya, jadi bagaimana dia bisa membentuk Domain Yuan Ying. Pendetaku bahkan tidak menyarankan suatu solusi, tetapi Zhang Fan tiba-tiba memperoleh perasaan tercerahkan. Tidak peduli seberapa pintarnya dia, dia belum mengalami pencerahan tahap Yuan Ying, jadi dia tidak segera menemukan masalahnya. Domain Yuan Ying milik monster tuamu adalah Domain Nirvana. Dimanapun Domain itu berada, tujuh emosi dan enam keinginan akan ditekan, dan semua makhluk hidup akan padam. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan Domain Yuan Ying jika dia tidak murni? Hebat sekali kalau dia bisa mendapat 70 persen. Mengesampingkan fakta bahwa situ anehmu tidak dapat memadamkan tujuh emosi dan enam keinginannya, mengapa ia memilih untuk menggunakan Domain Kemampuan Ilahi yang ditakdirkan tidak berguna ini? Pembentukan Domain Kemampuan Ilahi ini saja hampir mustahil. Pasti ada yang salah. Ada juga Roda Surga Nirwana. Harta karun itu jelas merupakan harta karun roh, dan kendalinya atas wilayah ilahi nirwana bahkan lebih unggul daripada bocah tua itu, mu. Jika tidak ada yang mencurigakan tentangnya, maka aku akan menulis namaku terbalik. Bahkan tanpa kalimat terakhir, Zhang Fan tidak akan meragukan penilaiannya sama sekali. Tidak ada alasan lain selain alasan. Tahap Yuan Ying milik Mutianyan memang palsu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, pikiran Zhang Fan menjadi jernih. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Mutianyan, di bawah tekanan alam semesta di lengan baju, tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan menggunakan trik. Dia langsung bertabrakan dengan esensi terakhir dari pedangki. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Hampir dalam sekejap, domain Nirvana runtuh dan hancur. Semua ini disebabkan oleh tabrakan kedua antara roda Nirwana dan esensi pedangki. Pada saat yang paling krusial, Mutianyan masih memanggil roda Nirwana dan memblokir ki pedang terakhir. Kali ini, tanpa penindasan roda Nirvana, Mutianyan tidak dapat menekan domain Yuan Ying. Dia tidak dapat menahan dampak gelombang kejut dan pingsan. Itu belum semuanya. Di bawah dampak langsung, roda Nirvana juga terlempar ke udara. Roda itu berputar di udara, langsung menarik perhatian Zhang Fan. Karena dia tahu apa masalahnya, dia tentu harus menemukan solusi yang tepat. Dalam sekejap, mata Zhang Fan bersinar seperti bintang. Dia berteriak, membalikkan tangannya, dan menyerang. Mari bekerja sama dan membunuh. 619. Bekerja sama, bunuh. Zhang Fan berteriak, matanya seterang bintang. Dengan jentikan tangannya, lonceng Donghuang muncul di tangannya. Dia tidak menunggu balasan Swat Ruthless, dia juga tidak perlu menunggu jawabannya, karena dia tidak punya pilihan lain. Meskipun Mutianyan dipaksa ke dalam situasi sulit oleh Zhang Fan dan Swat Ruthless, itu hanya sementara. Naschen Sol tetaplah Naschen Sol. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Benar saja, Swat Ruthless mengeluarkan raungan panjang. Seolah-olah Swatki bersiul di langit. Suaranya nyaring. Bagus. Bekerja sama. Begitu dia selesai berbicara, lonceng Donghuang bergetar tanpa henti. Suara lonceng itu terus berdering. Lonceng itu jatuh, tetapi targetnya bukanlah Mutianyan. Di langit, roda pemusnahan surgawi berputar. Roda itu menerobos udara dan mengeluarkan suara yang dahsyat. Tampaknya saat roda surgawi berputar, ruang angkasa juga hancur. Kekuatan harta spiritual terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, Mutianyan baru saja menstabilkan tubuhnya, dan aura mengerikan muncul di wajahnya. Tepat saat dia hendak melakukan serangan balik, dia melihat lonceng Kaisar Timur mengeluarkan suara, Dong-dong-dong, langsung menutupi roda pemusnahan surgawi. Dalam sekejap, Mutianyan merasa ngeri. Keadaannya bahkan lebih buruk daripada saat ia dipaksa menghadapi pedangki secara langsung. Tanpa berpikir, ia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk. Setelah aksinya, roda pemusnahan surgawi tiba-tiba berputar. Tujuh riak pertama dan enam riak terakhir muncul lagi. Seluruh roda surgawi bergetar sedikit. Awalnya membeku, lalu bergetar hebat, seolah-olah akan terbang menuju Mutianyan. Pada saat ini, lonceng Dong-dong tiba-tiba jatuh. Suara lonceng yang terus-menerus berubah menjadi gelombang suara yang besar. Dalam sekejap, tiga belas riak dari roda surgawi pemusnahan sepenuhnya ditekan. Pada saat yang sama, kis spiritual yang tak terlihat mengunci roda surgawi pemusnahan, menyebabkannya tiba-tiba mandek. Karena stagnasi inilah debu segera mengendap. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan lonceng Dong-dong lah yang langsung menyelimuti roda langit Nirwana dari langit dan menghantamnya ke tanah. Hal itu menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba menyebar seketika di tempat jatuhnya, dan tidak ada satu inci pun ruang utuh di area seluas lebih dari seratus meter. Saat hasil ini keluar, wajah ketiga orang di lapangan berseri-seri. Pertama, Mutianyan. Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat pasi. Tidak peduli apapun situasinya, dia selalu merasa bahwa dia yang terbaik. Di hadapan seorang kultifator core formation, harga diri seorang Master Naschen Sol Daoys memudar seperti air pasang. Untuk sesaat, orang bahkan bisa melihat ketakutan di wajahnya. Lalu ada pedang kekejaman. Meskipun dia tidak seperti Zhang Fan, yang diingatkan oleh pendeta Tauku untuk menemukan kelainan Mutianyan tepat waktu, dia tetap mengandalkan instingnya untuk merasakan saat roda keheningan surgawi tertutup oleh lonceng Donghuang. Rasa penolakan yang samar itu tiba-tiba menghilang. Akhirnya, Zhang Fanlah yang menghela nafas panjang, dan senyum muncul di wajahnya seolah semuanya terkendali. Penutup lonceng Donghuang ini adalah kunci apakah Mutianyan dapat dibunuh atau tidak. Jika gagal, meskipun dia berteriak bahwa dia ingin bekerja sama dengan pedang kejam, dia pasti akan berbalik dan pergi tanpa berpikir dua kali. Bagaimanapun, Mutianyan ditakdirkan untuk tidak dapat menahannya, dan tidak perlu bertarung sampai mati bersamanya. Sekarang, situasinya telah terbalik, dan segalanya sudah berbeda. Faktanya, ketika domen Nirvana milik Mutianyan runtuh saat roda langit keheningan dihantam oleh pedang ki, Zhang Fan yakin bahwa penilaian Tao Isku tidak salah. Pada saat yang sama, dia memahami poin penting, selama dia mengendalikan roda langit keheningan, kemampuan ilahi Mutianyan setara dengan dihapuskan setengahnya. Alasan utamanya adalah runtuhnya domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir. Tiga hari yang lalu, dia dengan mudah menerobos alam Nirvana dengan lonceng emas gagak Dong Huang. Saat itu, dia tidak memerhatikannya, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, semuanya menjadi terlalu mudah. Dengan bukti ini, dia langsung mengerti. Kalau dipikir-pikir lagi, dengan kekuatan mengerikan milik naga darah Huang yang berada di puncak alam manusia, untuk menghancurkan domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir milik Sutuntian dan yang lainnya, dia harus mengorbankan domen kemampuan ilahi naga darahnya sendiri agar bisa berhasil. Dari sini, bagaimana mungkin domen kemampuan ilahi jiwa baru lahir yang sesungguhnya dapat dihancurkan dengan mudahnya? Mutianyan tampak kuat, tetapi dia memiliki kelemahan yang sangat besar. Pada saat ini, kelemahan ini berjuang sekuat tenaga di bawah lonceng Dong Huang, dan tidak dapat melarikan diri. Bangkit! Mutianyan tampak cemas. Ia membentuk pedang dengan jarinya dan terus mengacungkannya. Wajahnya memerah, seolah-olah semua kemampuan ilahinya telah diaktifkan dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk memusnahkan mereka berdua dan mendapatkan harta karun keberuntungan karma. Dalam hatinya, mendapatkan kembali roda surga nirwana adalah yang terpenting, dan yang lainnya adalah hal sekunder dan dapat diabaikan. Tindakannya membuat Zhang Fan semakin yakin akan keputusannya. Bahkan tubuh Swat Naschen Sol yang jelek dari Swat Ruth Lesnis pun gemetar karena kegembiraan. Bunuh Sol Master yang baru lahir. Hanya memikirkannya saja sudah cukup membuatnya bersemangat. Kebenciannya terhadap Zhang Fan langsung sirna. Yang ingin ia lakukan hanyalah menyelesaikan prestasi luar biasa ini secepat mungkin. Membunuh seorang Naschen Sol Master dengan dua orang kultifator core formation jelas merupakan hal yang langka dalam ratusan ribu tahun sejarah immortal Chultivision World. Hampir mustahil untuk meniru prestasi yang luar biasa seperti itu. Dalam sekejap, bahkan tanpa sempat bertatapan mata, Zhang Fan dan Swat Ruth Lesnis menyerang secara bersamaan. Ledakan Langit dipenuhi dengan pedang ki. Kekuatan pedang itu hampir membekukan seluruh dunia. Pedang itu tak terhentikan saat melesat menuju mutianyan yang berada di udara. Pada saat yang sama, Zhang Fan bersiul panjang. Gagak emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan suara, Swash gagak itu menghilang dari belakangnya seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ketika muncul kembali, gagak itu sudah menari-nari di langit di atas lonceng Donghuang. Burung gagak emas menari, matahari terbit dan terbenam, dan nyala api kemasan membelah langit. Seluruh lonceng Donghuang, pada saat ini, tampak berubah menjadi matahari. Lonceng itu diselimuti api kemasan dan gagak emas tampak menari di atas matahari. Setiap kali bergerak, ia akan melesat ke langit. Awalnya, dibawah kendali mutianyan yang nyaris putus asa, roda pemusnahan surgawi langsung meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dan lonceng Kaisar Timur hampir terbalik olehnya. Pada saat ini, dengan bantuan patung Dharma gagak emas, di bawah nyala api matahari emas, dalam sekejap, tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah sebuah gunung bercokol, kekuatannya tak tergoyahkan. Engah. Hampir pada saat roda pemusnahan surgawi benar-benar ditekan oleh Zhang Fan, mutianyan memuntahkan setegup darah pada saat yang sama. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kebencian yang tak berujung. Namun, kebencian ini tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi. Dia tampak seperti ular berbisa yang titik lemahnya terjepit. Namun, tak lama kemudian, dia tidak punya waktu lagi untuk terus membenci. Langit yang dipenuhi pedang Ki mencapai tubuhnya. Dengan bantuan angin kencang, wajahnya terasa dingin. Ha! Dengan suara gemuruh, mutianyan tampaknya melampiaskan semua amarahnya pada pedang kekejaman. Aura kematian yang tenang muncul di sekelilingnya. Di antara kedua tangannya, sebuah danau yang dalam dan tenang, seperti jurang di gunung yang dalam, berwarna hitam pekat dengan dingin dan kehancuran yang tak berujung. Kemudian, dia mendorong keluar dengan suara keras. Gemuruh! Seperti suara guntur, gemuruh terus-menerus langsung bergema di langit. Kegelapan yang pekat ini mengalir keluar seperti banjir, langsung memusnahkan pedang Ki yang tak terbatas. Ia mengalir melawan arus dan langsung menuju ke tempat pedang kekejaman berada. Bagaimanapun, Master Taoise Yuanying adalah Master Taoise Yuanying. Bahkan jika titik lemahnya dicengkram, tetap saja tidak mudah untuk mengatasinya. Wah-wah-wah, dengan teriakan aneh, pedang kekejaman hampir berguling dan merangkak untuk menghindarinya. Kekuatan roh jahat pedang tidak dapat menutupi momen memalukan ini. Terutama saat ini, tubuh pedang jiwa baru lahirnya yang jelek itu bercokol di belakang kepala binatang iblis itu. Ketika dia mengucapkan mantra, bagian belakang binatang iblis itu menghadap Zhang Fan dan Mutianyan. Di bawah pengelakan yang memalukan ini, itu seperti seekor monyet besar yang melompat di antara gunung-gunung. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat menakutkan. Mudah. Tepat pada saat itu, hawa dingin keluar dari celah giginya. Apakah kau pikir kau dapat melakukan sesuatu terhadap leluhur ini? Dalam mimpimu, Mutianyan berdiri di udara dan meraum dengan gila. Mengikuti aumannya, angin menderu, bergerak di antara pohon-pohon raksasa dan tanaman merambat, menghasilkan suara gemerisik. Jika didengar, itu terdengar seperti ejekan. Sebaliknya, Zhang Fan dan Suatrut Lesnis sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Mereka hanya mengerutkan bibir dengan jijik dan bahkan tidak berminat untuk menjawab. Bunuh jiwa yang baru lahir. Pikiran ini sudah membuat darah mereka mendidih. Bagaimana mungkin hal itu bisa tergerak oleh kata-kata. Di mata mereka, Mutianyan lebih seperti perjuangan yang sekarat. Di sisi lain, Suatrut Lesnis tiba-tiba menoleh dan berteriak pada Zhang Fan, Bocah, apakah kamu menonton pertunjukan dari samping? Cepatlah dan lakukan tindakanmu. Sebelum dia selesai berbicara, teriakan aneh lainnya terdengar. Garis-garis kipedang muncul dari udara tipis dan melesat keluar seperti kilat. Di udara, ketika Mutianyan melihat mereka berdua sedang menatapnya, semburan api jahat muncul dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya, dan riak-riak tak terlihat menyebar. Dalam sekejap, area sekitar ribuan kaki itu tampak telah memasuki musim dingin, dan itu dingin dan mematikan. Kau ingin memadatkan kembali domain kemampuan ilahi jiwa baru lahirmu. Kamu berharap. Ketika Zhang Fan melihat ini, dia tahu bahwa Mutianyan tidak kehilangan akal sehatnya. Di balik kemarahannya, dia masih memiliki niat untuk kembali. Lonceng Donghuang adalah harta karun hidupnya, dan di bawah hubungan antara hati dan darahnya, bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan dari indranya. Hampir pada saat yang sama ketika Mutianyan menggenggam kedua tangannya, roda surgawi nirvana tampak memiliki sedikit tanda kebangkitan, dan sedikit bergetar. Jika bebek yang dimasak bisa terbang, aku tidak akan dipanggil Zhang Fan. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Pedang kejam, kau ingin aku bergerak, kan? Baiklah, mari kita bekerja sama. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah lukisan tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, lukisan itu begitu besar hingga menutupi langit dan matahari. Dengan suara, sua, seolah-olah seseorang telah menarik dua gulungan dan langsung membukanya. Gemuruh. Air kolam pedang tanpa batas yang telah dikumpulkan oleh para pembudidaya pedang kuno selama bertahun-tahun langsung mendidih. Saat aliran air itu berputar, air itu membentang melintasi langit dan bumi, menyelimuti area sekitar sejauh beberapa kilometer. Hmm. Begitu diagram pedang segudang muncul, pedang kekejaman tiba-tiba melesat ke udara. Ketika dia melihat derasnya perubahan pada diagram pedang, hatinya tergerak. Dengan cepat, jawabannya terungkap. Tangan Zhang Fan berubah menjadi bayangan saat dia menyekat askian kunnya, lalu tiba-tiba melambaikannya. Setelah tindakannya, cahaya hitam melesat di langit, turun dari langit, dan langsung dimasukkan ke dalam air kolam pedang tanpa batas, yang terletak di utara, menjaga tiang. Aduh! Teriakan yang terdengar seperti auman naga dan auman kura-kura langsung menyebar ke seluruh dunia. Di sebelah utara diagram pedang, muncul gambar kura-kura hitam yang besar. Pedang kura-kura hitam ke sembilan utara. Kau benar-benar memperoleh pedang kura-kura hitam ke sembilan utara. Pedang kejam berteriak tak percaya. Kemudian, dia benar-benar mengerti apa yang dipikirkan Zhang Fan. 620. Begitu ilustrasi pedang segudang dan pedang kura-kura hitam ke sembilan utara muncul, pedang kejam sepenuhnya memahami rencana Zhang Fan. Dia merenung sejenak. Keinginannya untuk membunuh seorang Naschen Soul Perfected Master mengalahkan segalanya. Dengan sekejap, Sword Blight menerobos udara dan berubah menjadi pedang suci yang menusuk dari langit, menjaga bagian tengahnya. Pedang ki yang memenuhi langit berkumpul dan mengembun menjadi pedang dewa kuno. Kemegahan kuning tanah yang dalam mengalir di atasnya, seperti pedang kura-kura hitam kelima di masa lalu. Bagus! Melihat bahwa dia mengerti, Zhang Fan tertawa dan melambaikan tangannya. Beberapa sinar cahaya terbang keluar dari lengan bajunya dan jatuh ke dalam ilustrasi pedang segudang. Di barat, klon kultifator pedang melangkah ke udara. Pedang ki di sekelilingnya meletus dan mengembun menjadi bentuk pedang. Di timur, monyet liar biling memeluk taman bodi dengan menyedihkan dan berjongkok di timur. Tubuhnya diselimutiki kayu hijau. Di bawah rangsangan susunan, ia samar-samar mengembun menjadi bentuk naga biru. Di selatan, sembilan planet bertengger di tanah. Mutiara naga sembilan api tergantung di dahannya. Setiap kali bergoyang mengikuti angin, roh api membubung ke langit dan berubah menjadi burung vermilion kura-kura hitam ke sembilan selatan. Di timur, kayu pertama dan kedua, selatan, api ketiga dan keempat, barat, logam ketujuh, air kesembilan di utara, dan tanah kura-kura hitam kelima di tengah. Dalam ilustrasi pedang segudang, masing-masing dari lima langit dan bumi ditekan oleh pedang dewa. Tiba-tiba, matahari dan bulan berputar dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang. Itu seperti dunianya sendiri. Di lima langit dan bumi, pedang penyu hitam ke sembilan utara tampak mengesankan. Air hitam suanming berputar dan gambar penyu hitam utara di atasnya meraung. Di bagian tengah, pedang kura-kura hitam kelima yang dibentuk oleh pedang kejam berada di urutan kedua setelah pedang kura-kura hitam asli. Kemegahan kuning tanah mengalir dan bentuk pedang besar yang tampak seperti ilusi menunjuk ke langit. Bagaimanapun, pedang kejam dibentuk dari pedang kejam milik pedang kejam, yang terkuat dari lima pedang dewa. Pada saat ini, tidak ada banyak masalah baginya untuk mewujudkan pedang kura-kura hitam kelima tengah dalam waktu singkat. Paling tidak, itu lebih baik daripada tiga lainnya yang digunakan Zhang Fan. Susunan Lima Pedang Pesta yang dipersiapkan Zhang Fan untuk Mutianyan, seorang kultifator jiwa baru lahir, merupakan susunan pedang mengerikan yang bahkan dapat membunuh kultifator transformasi dewa di zaman kuno. Secara tegas, dalam formasi pedang lima arah saat ini, hanya posisi Ren Gui di utara yang ditekan oleh salah satu pedang dewa lima arah yang asli. Wu Ji di tengah dapat dihitung sebagai setengahnya. Bagian sisanya dipotong, tetapi itu sudah cukup. Kali ini, kerja sama Zhang Fan dan Sword Root Lesnis bisa dikatakan sangat rahasia. Dalam sekejap, Five Directions Divine Swords mendarat di tempatnya, dan Five Directions Sword Formation pun diaktifkan. Pedang ki memenuhi langit, dan Black Tortoise dari utara, Vermillion Bert dari selatan, White Tiger dari barat, Azur Dragon dari timur, dan kilin dari tengah membubung tinggi ke langit, meraung seperti guntur. Berani sekali kau. Dari awal hingga akhir, bahkan tidak ada jeda sedikitpun. Baru setelah debu mengendap dan dunia di depannya tampak berubah, Mutianyan bereaksi. Teriakannya bahkan tidak mencapai jangkauan formasi pedang lima arah sebelum tenggelam oleh raungan naga, dan pedang yang tak berujung. Pada saat ini, Zhang Fan tiba-tiba melangkah keluar dan menghilang, tetapi dia tidak memasuki formasi pedang. Sebaliknya, dia menyusutkan tanah hingga satu inci dan muncul di samping Dong Huang Bel, yang sedang menekan roda nirvana. Sambil mendongak, dia melihat bahwa formasi pedang lima arah berangsur-angsur menjadi kacau. Di langit, empat roh langit dan bumi serta hantu binatang suci kilin di tengah meraung, mengelilingi sosok di tengah dan menyerang dengan ganas. Jelas, dia berada di atas angin. Fiuh! Pada saat ini, Zhang Fan menghela napas panjang lega dan merasa lega. Alasan mengapa dia menggunakan formasi pedang lima arah yang tidak lengkap pada awalnya, di samping pedang kura-kura hitam Ren Gui Utara yang lengkap di tangannya, ditambah kekuatan formasi pedang itu sendiri, adalah karena masalah kerja sama pedang kejam. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membunuh seorang Naschen Sol Perfected Master dengan kultivasi core formation dan menyelesaikan prestasi luar biasa ini. Selama ada sedikit kecerobohan, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Misalnya, saat ini, jika Mutianyan bersikap kejam, meninggalkan roda nirvana, berbalik dan lari, entah itu Zhang Fan atau pedang kejam, tidak ada kemungkinan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, dia harus membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Maka, tidak ada yang lebih cocok daripada formasi pedang lima arah. Bagaimanapun juga, Swat Ruth Lesnis adalah seorang kultivator pedang dan cukup mengenal formasi pedang lima arah. Pada saat kritis ini, dia pasti bisa bekerja sama dengannya. Seperti yang diharapkan, hasilnya tidak bisa lebih baik lagi. Pada saat ini, Zhang Fan masih harus mengendalikan lonceng Donghuang untuk menekan roda nirvana. Dia tidak bisa membiarkan harta spiritual ini, yang setidaknya menghabiskan setengah dari kekuatan Mutianyan, lolos. Kemudian, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi monster tua jiwa baru lahir ini. Dalam keadaan seperti itu, membiarkan formasi pedang lima arah dikendalikan oleh pedang kekejaman dan Zhang Fan menekan roda nirvana sambil menunggu kesempatan adalah respons terbaik. Jie 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 jie. Di tengah tawa pedang yang kejam, di tengah raungan marah Mutianyan, formasi pedang lima arah terus beredar. Kekuatan lima elemen dunia berubah menjadi lima binatang suci besar yang menekan langit dan bumi. Mereka berputar seperti roda, mengelilingi Mutianyan dan menyerangnya dengan ganas. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam suasana yang tegang dan menyesatkan ini, puluhan nafas berlalu dalam sekejap mata. Selama proses ini, dalam kabut pedang ki yang memenuhi langit, bayangan lima binatang suci berangsur-angsur menjadi kabur. Hanya kura-kura hitam di utara dan kilin di tengah yang tidak melemah. Tiga binatang suci lainnya, bagaimanapun juga, bukanlah pedang lima arah yang sebenarnya, dan perlahan-lahan layu. Dalam proses ini, suara Mutianyan berangsur-angsur menghilang, seolah-olah dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melampiaskan amarahnya. Selama proses ini, Zhang Fan menekan satu tangan pada lonceng Donghuang, dan api di sekelilingnya samar-samar terlihat. Dia samar-samar berkomunikasi dengan bentuk dharma gagak emas dan harta karun ajaib natal untuk menekan roda nirvana bersama-sama. Di sisi lain, matanya cerah, tidak meninggalkan formasi pedang lima arah sejenak, seolah-olah dia sedang mencari kesempatan. Dalam waktu singkat, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi, dan seolah-olah bintang-bintang bersinar terang. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakan telinga, Mutianyan terlempar ke belakang. Naga hijau milik Dongfang Jiayi pun roboh. Biling mencicit dan langsung terlempar keluar dari susunan pedang dengan taman bodi di tangannya. Dia bergegas ke sisi Zhang Fan dan menarik ujung pakaian Zhang Fan, tetapi dia tidak mendapat respons apapun dari gurunya. Ledakan. Ledakan. Ledakan lain, yang bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya, langsung membombardir Mutianyan dari posisi Gengsin di barat ke posisi Gengding di selatan. Darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tidak dapat menahan tekanan berat, dan semua pori-pori di tubuhnya menjadi seperti air mancur. Harganya adalah klon pembudidaya pedang itu dipenuhi dengan luka dan memar, dan jatuh dari formasi pedang lima arah. Lima arah kehilangan dua tiang, dan formasi pedang berada di ambang kehancuran. Tubuh Mutianyan berlumuran darah, dan dia tertawa terbahak-bahak. Junior, kau tak bisa melakukan apapun padaku, tak bisa melakukan apapun padaku. Di tengah tawanya, dia melambaikan tangannya, dan kehancuran suram yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi pedang. Setiap saat, ada telapak air hitam kehancuran di tangan Mutianyan, dan dengan gelombang, area yang luas hancur. Zhang Fan, yang telah menyaksikan semua ini, diam-diam tergerak. Dia akhirnya mengerti bahwa selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak monster Tuanas Chen Sol, tetapi tidak satupun dari mereka seperti kultifator Core Formation, yang memiliki banyak harta sihir di sekitar mereka, tetapi masing-masing dari mereka hanya memiliki satu atau dua harta sihir, dan sisanya, mereka lebih suka melawan musuh dengan kekuatan sihir. Pada saat ini, ketika berhadapan dengan Mutianyan, seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna, Zhang Fan kurang lebih memahami kebenarannya. Itu sangat sederhana, harta sihir biasa tidak sekuat seni ilahi jiwa baru lahir ini. Misalnya, telapak tangan Mutianyan dari air hitam Desolation jelas merupakan penggunaan tingkat rendah dari seni ilahi jiwa baru lahir, tetapi kekuatannya telah melampaui sebagian besar harta sihir. Hanya harta sihir tingkat atas yang bisa satu atau dua tingkat lebih tinggi, tetapi itu tidak praktis. Namun tak lama kemudian, Zhang Fan menyingkirkan semua gangguan itu, karena kesempatan itu akhirnya muncul. Suara yang terdengar seperti tangisan bayi, dan juga seperti tangisan burung Phoenix, tiba-tiba bergema di langit. Disertai suara ledakan, burung Vermillion Selatan menerkam. Kali ini, tampaknya tidak ada bedanya dengan Azurade Dragon dan White Tiger sebelumnya, setidaknya di mata Mutianyan. Namun, dia menunjukkan ekspresi meremehkan, dan menyambutnya dengan telapak tangan. Air hitam di telapak tangannya terstimulasi, dan area desolation yang luas pun diselimuti. Pada saat ini, Zhang Fan mengeluarkan raungan panjang, dan telapak tangan yang menekan lonceng Donghuang tiba-tiba menekan ke bawah. Kesempatan yang telah lama dinantikannya akhirnya muncul. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak, dan bunyi lonceng terus-menerus bergema di angkasa, menggetarkan angkasa. Telapak tangan yang diselimuti api emas terang itu tumpang tindih dengan cakar wujud Dharma gagak emas yang melayang di langit. Ketajaman dan kesombongan telapak tangan itu langsung terlihat. Dengan serangan yang ganas, telapak tangan itu menghantam lonceng Kaisar Timur. Dong! Suara lonceng itu tidak menggetarkan seperti yang dibayangkan, tetapi tumpul, sangat tumpul, lapis demi lapis, terus-menerus, dan semuanya bergetar di dalam badan lonceng. Suara tumpul ini, pada saat ini, lebih efektif daripada gemuruh yang mengguncang bumi yang menembus langit dan menekan bumi, air, angin, dan api. Ding! Suara yang sangat ringan yang hanya bisa didengar oleh Zhang Fan dan Mutian yang datang dari dalam lonceng Donghuang. Akan tetapi, roda surgawi pemusnahan itu tiba-tiba berhenti bergetar dan jatuh tak berdaya. Anda! Puh! Mutian yang menoleh ke belakang dengan kaget, dan sebelum sempat berbicara, seteguk besar darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Energi spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi lamban, dan air hitam di telapak tangannya tiba-tiba runtuh. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Zhang Fan. Sebelumnya, ketika Mutian yang diam-diam berkomunikasi dengan roda pemusnahan surgawi, dia ingin kembali, tetapi Zhang Fan pura-pura tidak melihatnya, dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang paling kritis, dia tiba-tiba bergerak. Dia tidak hanya memutus hubungan antara roda pemusnahan surgawi dan Mutian yang, tetapi dia juga secara langsung melukai tubuh Mutian yang melalui hubungan misterius antara harta ajaib sumber kehidupan dan tuannya. Ini bukanlah akhir, meskipun Mutian yang telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dalam sekejap, sudah terlambat. Di hadapannya, terhampar lautan warna merah tua bercampur kemegahan, dan tubuh besar burung Vermilion Selatan memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Zhang Fan sudah memahami betul waktu serangannya, dan saat ini, sudah terlambat untuk melawan. Kebencian, keterkejutan, dan ekspresinya berfluktuasi. Mutian yang hanya punya waktu untuk langsung meledakan energi spiritual di tubuhnya, dan darah menyembur keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak ke samping. Harus dikatakan bahwa reaksinya sangat cepat, tetapi gerakan burung Vermilion Selatan juga tidak lambat. Dengan teriakan burung Phoenix, api membumbung tinggi ke angkasa dan kedua belah pihak saling berpapasan. Ah! Teriakan Mutianyan bahkan mengalahkan suara teriakan burung Phoenix di langit. Sebuah lengan terbang ke langit, dan sebelum mendarat, lengannya terbakar menjadi abu. Dalam sekejap, darah jiwa baru lahir menyembur ke langit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!